GANAS Ledakan Saat Zuowen mengangkat kepalanya, wajah Ganas di langit di atas hujan darah langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Di sisi lain, mata Zuowen yang awalnya dipenuhi kebingungan langsung menjadi cerah pada saat ini. Sungguh Iblis Batiniah yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa dunia bawah akan meninggalkan Iblis Batiniah yang begitu kuat setelah dia menghancurkan dirinya sendiri. Untunglah aku bisa tetap jujur pada diriku sendiri. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada setelah dia mendapatkan kembali kejelasannya. Namun, setelah melalui cobaan Iblis Batiniah, temperamen Zuowen menjadi jauh lebih tegas dari sebelumnya. Jika dia bertemu Iblis dan ilusi serupa di masa depan, akan lebih mudah bagi Zuowen untuk ngelawannya. Anak, Anda akhirnya sadar. Cepat dan bantu aku menyingkirkan kerangka berwarna merah darah ini. Suara Xiaohei terdengar di telinganya. Baru kemudian Zuowen menyadari bahwa sekelilingnya dipenuhi kerangka berwarna merah darah. Ada manusia dan binatang di antara kerangka berwarna merah darah ini. Pemandangan yang sangat aneh. Saat ini, Xiaohei sedang berdiri di depan Zuowen dan terus mengayunkan cakarnya. Seketika, sekelompok besar kerangka di sekitar mereka dimusnahkan. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Zuowen dengan cepat menyadari keanehan di area tempat dia berada. Itu jelas merupakan pemandangan kesengsaraan surgawi yang sedang turun. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia jatuh ke dalam iblis batiniahnya, dia akan segera mulai menjalani kesengsaraan surgawi. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia, yang telah jatuh ke dalam iblis batiniahnya, dapat terkoyak oleh kerangka yang tak terhitung jumlahnya ini, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Untunglah Xiaohei muncul tepat waktu dan membantunya memblokir serangan kerangka di sekitarnya. Kalau tidak, berdasarkan penampilannya yang kacau sebelumnya, dia akan menjadi sasaran empuk. Xiaohei, terima kasih banyak. Zuowen menganggup dengan sungguh-sungguh pada Xiaohei. Dia segera mengeluarkan tombak tulang belakang naga bulan iblis dan menyapunya dengan tangan kanannya. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Dalam sekejap, kerangka berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan menjadi bubuk. Ledakan, ledakan. Dengan kekuatan Zuowen saat ini, yang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi, kesengsaraan langit dan bumi bukanlah apa-apa baginya. Dalam sekejap, sekelompok besar kerangka berwarna merah darah telah dimusnahkan, dan menjadi lebih mudah bagi Zuowen dan Xiaohei untuk menghadapinya. Anak nakal, bagaimana rasanya memiliki roh jahat di dalam diri? Raja naga ini melihat bahwa kamu telah lama berada di dalam iblis batin. Saya khawatir inner demon itu tidak biasa, bukan? Blackie tiba-tiba bertanya pada Zuowen setelah memusnahkan kerangka berdarah di depannya dengan cakar kecilnya. Penguasa dunia bawah sangat kejam. Dia tidak akan membiarkanku pergi bahkan ketika dia akan mati. Roh-roh jahat yang ditinggalkan oleh penguasa dunia bawah memang sangat kuat. Untungnya, saya tidak kehilangan hati nurani saya di sana dan berhasil bertahan hidup. Zuowen terkekeh saat dia menangani kerangka berwarna darah di sekitarnya. Mendengar ini, Xiaohei menganggup dan tersenyum. Kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk bertahan dari pertemuan pertamamu dengan iblis batiniyah. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang sangat kuat. Aku khawatir jika kamu menghadapi hal serupa di masa depan, kamu tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti hari ini. Ya, setan batin memang merupakan ujian besar bagi hati seseorang. Penguasa dunia bawah mungkin tidak menyangka bahwa saya akan mampu bertahan dalam ujian iblis batiniyah. Setelah mengatasi kesengsaraan langit dan bumi ini, saya seharusnya bisa langsung mencapai puncak alam kaisar tertinggi yang pertama. Setelah itu, saya mungkin bisa menerobos ke tahap awal alam kaisar tertinggi kedua dengan menyerap energi asal di dalam bola energi asal itu. Zua Wen tersenyum. Hei hei, setelah Anda mencapai tahap awal alam kaisar tertinggi kedua, kekuatan Anda mungkin akan setara dengan kultifator alam kaisar tertinggi kedua. Pada saat itu, Anda tidak akan merasa tidak berdaya saat bertemu Elefe Yongsheng lagi. Xiaohei berbicara dengan tiba-tiba. Tatapan Zua Wen berubah suram saat mendengar ini. Adegan dirinya yang benar-benar tidak berdaya melawan Elefe Yongsheng masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya di mana dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri adalah sesuatu yang paling dibenci Zua Wen. Saya akan melunasi hutang itu dengan Elefe Yongsheng ketika saatnya tiba. Namun, Elefe Yongsheng adalah kultifator alam kaisar tertinggi ketiga. Bahkan jika aku maju ke tahap awal alam kaisar tertinggi kedua, aku mungkin masih belum bisa menandinginya. Namun, jika saya mampu mencapai puncak alam kaisar tertinggi kedua, maka saya akan memiliki kekuatan untuk melawan Elefe Yongsheng. Zua Wen merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Benar, Anda memiliki banyak kartu truf, terutama kuali insinerasi sembilan roda milikmu. Setidaknya itu adalah harta karun roh peringkat bumi bermutu tinggi, dan bahkan mungkin harta karun roh peringkat bumi bermutu tinggi. Jika Anda bisa mengumpulkan kesembilan jenis api bumi, maka kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Xiao Hei mengangguk setuju. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah sedikit tidak sedap dipandang saat dia berseru. Xiao Hei, apa yang salah? Jejak firasat buruk muncul di hati Zua Wen ketika dia melihat ekspresi Xiao Hei, dan dia sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Anak, cepat dan singkirkan kerangka berwarna merah darah ini. Jika tidak, usahamu membunuh penguasa dunia bawah akan sia-sia. Feng Long dan yang lainnya sudah bergegas menuju lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Aku khawatir mereka akan merebut hati penguasa dunia bawah. Xiao Hei berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa? Ekspresi Zua Wen tiba-tiba berubah. Pandangannya segera terfokus pada lubang yang dalam tidak jauh dari situ. Memang benar, dia menemukan bahwa Feng Long dan yang lainnya bergegas menuju hati hitam di lubang yang dalam. Mereka sekarang hanya berjarak beberapa ratus meter dari jantung. Feng Long dan yang lainnya, jangan bilang kalau mereka tidak tahu malu. Mereka benar-benar berani merebut hati penguasa dunia bawah tepat di depan hidungku. Zua Wen berkata dengan suara rendah saat kilatan dingin melintas di matanya. Hei hei, bagaimanapun, itulah kunci menara vitalitas tingkat kedua. Selama mereka mendapatkan hati penguasa dunia bawah dan berhasil mencapai altar di puncak kastil Neterward sebelum Anda melewati kesengsaraan langit dan bumi, maka seluruh pulau batu pasir akan berada di bawah kendali mereka. Tentu saja, kamu akan segera tersingkir, kata Xiao Hei dengan suara dingin. Dia telah melihat semuanya dengan jelas. Saudara Feng, kenapa kamu tidak berhenti? Penguasa dunia bawah dibunuh olehku. Saya harap saudara Feng tidak melakukan hal bodoh. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menyinggung Anda ketika saatnya tiba. Suara Zua Wen bergema di udara di bawah penguatan energi asal miliknya. Suaranya keras dan memekakkan telinga. Setelah Feng Long mendengar suara Zua Wen, langkah kakinya sedikit melambat. Matanya berkedip-kedip tanpa henti. Namun, jejak raguan ini hanya berlangsung sesaat. Feng Long tiba-tiba menghentakkan kakinya dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dia bergegas menuju hati hitam di lubang yang dalam dengan sangat cepat. Jelas sekali dia tidak berniat memperhatikan Zua Wen. Melihat kecepatan Feng Long meningkat bukannya menurun, wajah Zua Wen langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa Feng Long telah memutuskan untuk merebut hati itu saat dia melewati kesengsaraan langit dan bumi. Anak nakal, jangan punya harapan apapun. Dengan godaan dan rangsangan yang begitu besar, akan aneh jika Feng Long mendengarkanmu. Cepat dan lewati kesengsaraan langit dan bumi. Selama Anda mengatasi kesengsaraan langit dan bumi, kekuatan Anda akan meningkat secara eksplosif berkali-kali lipat. Pada saat itu, Feng Long tidak akan bisa menandingi satu gerakan pun darimu sama sekali. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Zua Wen mendengus dingin. Dia tahu bahwa dia hanya menyanyiakan usahanya sebelumnya. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan tombak merah darah itu langsung berubah menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti kerangka merah darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan membunuh mereka semua. Astaga! Pada saat ini, Feng Long telah tiba di hadapan hati hitam. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Zua Wen yang masih menjalani kesengsaraan langit dan bumi, lalu dia menyeringai dan berkata dengan keras, Saudara Zua Wen, saya akan menerima hadiah yang begitu murah hati seperti penguasa hati dunia bawah. Mari kita bertemu di luar menara energi asal. Setelah dia selesai berbicara, Feng Long langsung menjabat tangan kanannya dan memasukkan hati hitam itu ke dalam kantong kosmosnya. Setelah itu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melesat ke arah yang berlawanan. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dibandingkan saat dia tiba. Jelas sekali, Feng Long takut Zua Wen akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya setelah dia selesai mengatasi kesengsaraan langit dan bumi. Sebelum Zua Wen menerobos, kekuatannya sudah lebih tinggi dari Feng Long. Sekarang setelah dia menerobos, Feng Long takut dia akan terbunuh seketika. Feng panjang! Kamu benar-benar sesuatu. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, barang-barang Zua Wen tidak mudah diterima. Melihat Feng Long mengambil hati hitam itu dan berbalik untuk berlari dengan liar, ekspresi Zua Wen sangat jelek. Hatinya dipenuhi amarah, perasaan ditusuk dari belakang sangat suram. Zua Wen, kamu tidak berhak memutuskan apakah aku baik atau tidak. Kesengsaraan langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa berakhir dalam waktu singkat. Pada saat Anda selesai mengatasi kesengsaraan langit dan bumi, saya sudah mengambil kendali penuh atas pulau batu pasir. Pada saat itu, kamu akan disingkirkan olehku. Feng Long menjawab, tidak mau kalah. Kemudian, dia langsung memimpin Zhou Li dan tiga lainnya menuju pintu masuk ke lantai atas kastil Neterward. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Zua Wen yang ada di belakangnya. Segera setelah penguasa dunia bawah meninggal, tangga yang terbuat dari pelat besi mengambang muncul di ujung lantai tiga. Ujung tangga unik ini adalah lantai atas kastil Neterward, yang juga merupakan altar yang disebutkan oleh penguasa Neterward. Mereka sangat cepat melarikan diri. Tampaknya mustahil untuk mengatasi kesengsaraan langit dan bumi dengan aman. Melihat Feng Long dan yang lainnya yang melarikan diri dengan cepat, Zua Wen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Feng Long dan yang lainnya sudah mengambil kendali penuh atas pulau batu pasir sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan mengatasi kesengsaraan langit dan bumi. Jangan bilang kamu ingin langsung menerobos penghalang kesengsaraan langit dan bumi. Xiao Hei menyipitkan matanya dan bertanya. Itulah satu-satunya cara. Hanya dengan cara inilah kita bisa lepas dari belenggu kesengsaraan langit dan bumi. Mengangguk sedikit, Ice Fire Secret Rune milik Zua Wen tiba-tiba menyala. Segera, tangan kanannya diliputi suhu dingin yang ekstrim sementara tangan kirinya ditutupi oleh api berwarna merah darah. Tangannya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, Teratai aneh berwarna merah darah perlahan mekar di telapak tangannya. Hancurkan untukku. Mata Zua Wen dingin saat dia mengulurkan tangan kanannya ke depan. Teratai berwarna merah darah terbang dalam garis lurus menuju penghalang berwarna merah darah yang berjarak beberapa ratus kaki. Kemanapun ia melewatinya, kerangka berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu karena suhu tinggi. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat Teratai besar berwarna merah darah perlahan mekar. Kemudian, area dalam jarak beberapa ratus kaki dari kesengsaraan langit dan bumi mulai berguncang seolah-olah langit dan bumi runtuh. Retakan. Penghalang berwarna merah darah yang tampaknya tidak bisa dihancurkan sebenarnya mulai retak karena kekuatan ledakan. Kemudian, itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Meninggal dunia. Setelah penghalang berwarna merah darah dihancurkan, aura di tubuh Zua Wen meningkat lapis demi lapis. Dia bangkit dari alam kaisar tertinggi ke puncak alam kaisar tertinggi. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar tertinggi. Apa? Orang ini benar-benar menerobos penghalang yang diciptakan oleh kesengsaraan langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? 412. Kotoran. Bahkan penghalang langit dan bumi diledakkan oleh Zua Wen. Aku khawatir dia akan segera menyusul kita. Ayo cepat kabur. Selama kita menempatkan hati Raja Neraka di atas altar sebelum Zua Wen mengejar kita, maka kita akan benar-benar mengendalikan Pulau Batu Pasir. Pada saat itu, kami sendiri akan dapat memindahkan Zua Wen keluar dari pagoda asal. Ekspresi Fenglong tiba-tiba berubah ketika dia melihat penghalang berwarna merah darah itu diledakkan, dan dia buru-buru mendesak kelompok Zou Li yang beranggotakan empat orang untuk segera menaiki tangga. Zua Wen benar-benar terlalu tangguh. Bahkan keberadaan seperti Neter King telah jatuh di tangannya, jadi mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zua Wen sama sekali. Namun, meskipun kelompok Fenglong cepat, Zua Wen bahkan lebih cepat lagi. Sayap ular petir dan sayap naga petir tumbuh dari punggung Zua Wen, dan seluruh tubuhnya tampak seperti sambaran petir yang melesat ke depan hingga batasnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di pintu masuk tangga. Pada saat ini, kelompok Fenglong sudah sangat dekat dengan puncak, dan jarak mereka sekitar 30 langkah. Mereka hanya membutuhkan waktu dua atau tiga tarikan napas untuk langsung memasuki tingkat keempat, dan senyum lega terlihat di wajah mereka. Gemuruh. Guntur yang menusuk telinga meledak dari udara tipis. Fenglong dan yang lainnya menyadari dengan takjub bahwa Zua Wen sebenarnya telah tiba tidak terlalu jauh di belakang mereka, dan dia melayang di sana seperti dewa atau iblis dengan dua sayap petir di punggungnya. Chen Chen, Chen Seng, Chen Siang, kalian bertiga menghentikan Zua Wen. Kalian hanya perlu menunda dia untuk jangkau waktu tertentu. Saat aku meletakkan hati Raja Neter di altar, maka aku akan benar-benar mengendalikan pulau batu pasir. Pada saat itu, Zua Wen akan langsung tersingkir dari pagoda asal. Fenglong berbalik dan berbicara kepada tiga anggota kelompoknya yang lain. Ekspresi ketiga pemuda itu langsung menjadi sedikit tidak sedap dipandang saat mendengar ini. Tindakan Fenglong jelas-jelas membuat mereka mati. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Zua Wen dengan kekuatan mereka yang bahkan tidak berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah? Saya, Fenglong, berjanji jika Anda membantu saya hari ini, maka perkebunan gubernur kota Sembilan Naga saya pasti tidak akan memperlakukan klan Anda dengan tidak adil. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung klan Anda. Jika Anda tidak mendengarkan, klan Anda hanya bisa menunggu untuk dimusnahkan. Fenglong berkata dengan kejam dengan tatapan gelap dan dingin ketika dia melihat keraguan di wajah ketiganya. Mendengar ini, wajah cantik Zouli berubah drastis. Saat dia hendak berbicara, dia tidak bisa berkata-kata karena tatapan tajam Fenglong. Saat mereka bertiga mendengar ini, wajah mereka membeku. Mereka menangkupkan tinju dan berkata, saya harap Kapten Feng tidak melupakan janji hari ini. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga menghentakkan kaki dan langsung menuju ke arah Zua Wen yang ada di belakang mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tegas. Zua Wen, jika kamu ingin menyusul Kapten Feng, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Zua Wen, yang memiliki sayap petir di punggungnya, menyipitkan matanya ketika dia melihat Chen Chen dan yang lainnya menyerangnya tanpa rasa takut. Dia mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga bahkan belum setengah melangkah ke alam kaisar tertinggi. Apa kalian benar-benar berpikir bisa menghentikanku? Pergi, yang perlu kita lakukan hanyalah mengulur waktu beberapa saat. Chen Chen memberi isyarat dengan matanya dan ketiganya membentuk segitiga di sekitar Zua Wen. Segera, energi destruktif yang sangat mengerikan keluar dari tubuh mereka. Apa, apakah kalian gila? Anda memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika dia merasakan aura sedih datang dari mereka bertiga, ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia mengambil langkah di udara dan berniat meninggalkan area yang dikelilingi oleh mereka bertiga. Sayangnya, ketiganya menggabungkan penghancuran diri dalam waktu yang terlalu singkat. Pada saat Zua Wen bereaksi, mereka bertiga telah menghancurkan dirinya sendiri. Boom-boom-boom. Tiga ledakan mengerikan bergemuruh dan energi ledakan yang mengerikan menyelimuti Zua Wen seperti tsunami yang tak ada habisnya. Ayo cepat pergi. Meskipun penghancuran diri Chen Chen dan dua lainnya sangat kuat, itu tidak cukup untuk membunuh Zua Wen. Ayo manfaatkan waktu ini dan segera masuk ke lantai empat. Ketika Chen Chen dan dua lainnya menghancurkan dirinya sendiri, Feng Long menghela nafas pelan. Kemudian, dia meraih tangan Zou Li dan hendak melangkah ke pintu masuk lantai empat. Feng Long, aku tidak mengira kamu akan menjadi begitu kejam. Chen Chen dan dua lainnya selalu mematuhi setiap kata-kata Anda dan bahkan memuja Anda, tetapi pada saat ini, Anda meninggalkan mereka dan bahkan mengirim mereka ke kematian. Pada saat itu, jika Zua Wen mengejar kita lagi, apakah Anda akan menggunakan saya sebagai tameng untuk menghentikan Zua Wen itu? Zou Li menepis tangan Feng Long dan menatap lurus ke arah Feng Long dengan matanya yang indah seolah baru pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang selama ini dia kagumi. Mendengar ini, wajah Feng Long berubah jelek. Dia menatap Zou Li dengan dingin dan berkata, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saya melakukan ini agar kota sembilan naga kita mencapai hasil yang baik di Menara Vitalitas. Karena Anda tidak setuju, saya tidak akan memaksa Anda. Dengan itu, Feng Long melangkah maju dan langsung memasuki pintu masuk lantai empat. Gemuruh. Di area ledakan tidak jauh dari sana, kilatan petir yang mengerikan menyambar. Zua Wen menerobos area ledakan dengan sayap guntur di punggungnya dan bergegas menuju lantai empat. Kekuatan Zua Wen telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi saat ini dan kekuatan tubuh fisiknya sangat tidak normal. Penghancuran diri Chen Chen dan dua lainnya tidak banyak mempengaruhi dirinya sama sekali. Itu hanya membuatnya terdiam sejenak. Zua Wen mengabaikan Zou Li yang kebingungan dan langsung memasuki pintu masuk tingkat keempat. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Feng Long mencapai altar. Kalau tidak, semua usahanya dari sebelumnya akan sia-sia, dan dia telah melakukan semua pekerjaannya demi Feng Long. Lantai empat adalah alun-alun yang agak luas. Ada empat pilar besi hitam setebal tiga orang yang duduk mengelilingi alun-alun, dan ada altar hitam pekat di tengah alun-alun. Pada saat ini, Feng Long sedang berdiri di depan altar, memegang hati hitam dengan kedua tangannya, dan dia akan meletakkannya di atas altar. Feng panjang. Dengan teriakan nyaring, Zua Wen menginjakan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang menyambar langsung ke arah altar pengorbanan di tengah. Kecepatannya praktis telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Di depan altar, Feng Long juga memperhatikan Zua Wen bergegas di belakangnya. Sudut mulutnya melengkung dan dia tertawa mengejek. Zua Wen, sudah terlambat, kendali pulau batu pasir ada di tanganku. Setelah mengatakan itu, Feng Long langsung meletakkan hati hitam itu di alur di atas altar. Dalam sekejap, altar yang awalnya redup tiba-tiba meledak dengan cahaya gelap yang sangat menyilaukan, meluap ke segala arah. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Zua Wen, yang sedang bergegas menuju tengah alun-alun, tiba-tiba terbang mundur karena pengaruh kekuatan ini. Dia mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Ekspresinya sangat jelek. Aku tidak menyangka kalau aku masih terlambat satu langkah. Pada akhirnya, Feng Long malah memanfaatkanku. Menatap Feng Long, yang berada di tengah alun-alun, Zua Wen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu bahwa setelah altar di tingkat keempat diaktifkan, pada dasarnya tidak mungkin mengubah apapun. Haha, Zua Wen, dalam hal bakat dan kekuatan, Anda memang satu dari sejuta. Sayangnya keberuntungan Anda terlalu buruk. Apakah Anda sangat tidak mau menerima ini? Kamu bekerja sangat keras untuk membunuh penguasa neraka, tetapi pada akhirnya, aku memanfaatkanmu. Pada saat ini, dengan altar hitam sebagai pusatnya, penghalang hitam heksagonal muncul dalam radius puluhan meter. Feng Long berdiri di dalam penghalang dan menatap Zua Wen, yang tidak jauh dari sana, dengan sedikit provokasi di matanya. Zua Wen tidak menjawab, dia hanya menatap Feng Long dengan dingin dan berkata, Feng Long, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu di altar? Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan penghalang hitam. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya, dan gelombang api berdarah disertai kekuatan tinju meledak di penghalang hitam. Gemuruh. Udara bergetar dan bersiul. Ketika kekuatan tinju menghantam penghalang, seluruh penghalang hitam langsung mulai bergetar. Gelombang udara menyebar dengan hebat. Feng Long, yang berada di dalam penghalang, terhuyung-huyung karena getaran dan hampir terjatuh. Matanya dipenuhi sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka Zua Wen menjadi begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengguncang penghalang hitam yang tampaknya koko itu. Mungkinkah Zua Wen benar-benar dapat menghancurkan penghalang hitam? Namun, kekhawatiran Feng Long tidak diperlukan. Meskipun penghalang hitam berada di ambang kehancuran akibat serangan Zua Wen, penghalang itu masih kokoh seperti pohon pinus. Baru pada saat itulah Feng Long merasa lebih nyaman. Zua Wen, jangan buang energi Anda. Altar ini harus menjadi inti dari seluruh pulau batu pasir. Ia mengumpulkan semua kekuatan seluruh pulau batu pasir. Apakah menurut Anda Anda bisa mengalahkan seluruh pulau sendirian? Setelah mengejek Zua Wen beberapa kali, Feng Long tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia mulai mengamati perubahan pada altar di depannya. Pada saat ini, dia melihat hati hitam besar, yang berukuran puluhan kaki, perlahan-lahan ditelan oleh altar hitam. Setelah hati penguasa neraka benar-benar tertelan, aku seharusnya bisa menjadi penguasa pulau batu pasir ini. Feng Long bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap altar hitam di depannya dengan penuh harap. Setelah beberapa saat, hati hitam itu akhirnya ditelan oleh altar. Energi hitam yang sangat pekat melonjak dan menyelimuti Feng Long sepenuhnya. Di luar penghalang, Zua Wen mengerutkan alisnya dan berpikir, awal yang buruk. Sebenarnya aku ditipu oleh Feng Long. Sepertinya aku akan tersingkir. Saat ini, hati Zua Wen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Rencana awalnya adalah memasuki posisi ke-100 di Menara Vitalitas dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Selama dia mencapai hasil yang baik dalam pertempuran sembilan negara, dia akan diberi penghargaan oleh Kaisar King dan bahkan mungkin direkomendasikan oleh Kaisar King untuk masuk Akademi Teologi Unggul. Saat memikirkan Akademi Teologi Unggul, Zua Wen tidak bisa tidak mengingat wajah cantik itu. Mungkinkah nasibnya bersama Muceng Suai akan berakhir di sini? Zua Wen tahu betul bahwa Akademi Teologi Unggul adalah kekuatan terkuat kedua di negeri timur. Tanpa rekomendasi dari ahli alam Kaisar seperti Kaisar King, mustahil bagi mereka untuk memenuhi syarat untuk ujian masuk. Pemuda, altar ini agak aneh. Fenglong sepertinya sangat kesakitan, suara Xiao Hei tiba-tiba terngiang di benak Zua Wen saat pikirannya menjadi liar. Hem. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati penghalang hitam dan mendarat pada Fenglong, yang berdiri di depan altar. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. 413. Mendesis. Energi hitam yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Fenglong seperti sungai yang mengalir ke laut. Tubuh Fenglong tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Ceritanya yang melengking bergema di sekitar altar. Sungguh sangat mengerikan. Anak nakal, Anda tidak menyangka saya memiliki kartu truf selain dari Iblis Batin. Haha, biarpun kamu tidak mati di bawah ujian Iblis Batin, kamu pasti akan mati di altar ini. Tiba-tiba, suara berbisa penguasa dunia bawa bergema di angkasa. Segera setelah itu, Fenglong, yang dipenuhi dengan energi hitam, membengkak hingga ekstrim. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah seperti pasta. Riak menyebar seperti air, dan penghalang hitam yang bahkan Zhuowen tidak bisa berbuat apa-apa runtuh sedikit demi sedikit di bawah kekuatan ledakan ini. Kekuatan yang sangat kuat. Murid Zhuowen menyusut. Langkah kakinya terhuyung saat dia terus mundur. Hanya ketika dia mundur ke tepi lantai 4 barulah dia menghentikan tubuhnya. Namun, gempa susulan dari ledakan itu datang lebih dulu dan menghantam tubuh Zhuowen. Menyembur. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka meskipun dia telah mundur ke tepi area, dampak ledakannya masih akan begitu dahsyat. Jika dia berada di sebelah altar, bukankah dia akan hancur berkeping-keping karena ledakan itu? Asap dan debu yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Alun-alun besar di depannya menjadi berantakan. Altar besar di tengah alun-alun telah berubah menjadi reruntuhan karena kekuatan ledakan. Sosok Fenglong tidak terlihat dimanapun. Jelas sekali dia telah berubah menjadi debu karena ledakan itu. Namun, yang mengejutkan Zhuowen adalah ada jantung hitam yang berdetak terus-menerus di atas reruntuhan altar. Itu adalah hati penguasa dunia bawah. Hati penguasa dunia bawah sungguh luar biasa. Ia tidak rusak sama sekali oleh ledakan besar tadi. Melihat hati hitam yang melayang di tengah alun-alun, wajah Zhuowen dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam sekejap, dia muncul di depan hati. Penguasa dunia bawah benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan tipuan seperti itu. Saya khawatir cara menempatkan hati di altar salah. Jika itu kamu, orang yang akan mati bukanlah Fenglong, tapi kamu. Ngomong-ngomong, Fenglong adalah penyelamatmu. He he, Xiaohei muncul di samping Zhuowen dan merasa sombong. Ketika dia mengingat ledakan yang mengguncang dunia dari sebelumnya, Zhuowen terkejut sampai-sampai keringat dingin muncul di punggungnya. Ledakan itu sungguh terlalu mengerikan. Bahkan jika tubuh fisiknya tangguh hingga sebanding dengan harta karun roh tingkat bumi, peluangnya untuk bertahan hidup dari ledakan itu sangat rendah. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan penguasa dunia bawah. Dunia bawah. Bahkan setelah kematiannya, dia adalah studio dunia bawah. Studio-studio apakah ada? Mengguncang dunia bawah apakah ada? Apakah ada? Apakah 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 apakah? Studio adalah 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 studio. Apakah adalah studio-studio? Saat Zhuowen merasa sangat bingung, hati hitam di depannya perlahan melayang. Gelombang aura hitam keungguan keluar dari hati. Dentang. Empat pilar logam besar di sekitar alun-alun tiba-tiba mengeluarkan suara logam. Segera, banyak rantai dingin yang pada terbang keluar dari dalam pilar logam dan menahan jantung berwarna hitam. Dalam sekejap, seluruh alun-alun ditutupi oleh kabut ungu kehitaman yang aneh. Ini. Melihat perubahan mendadak di alun-alun, Zhuowen bingung sejenak. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah hati yang tertinggal di kabut hitam keungguan di langit. Saya khawatir ini adalah cara sebenarnya untuk mengendalikan seluruh pulau batu pasir. Saya dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam kabut ungu kehitaman jauh lebih lembut. Itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak rusakan pada tubuh Anda. Xiaohei tiba-tiba berkata. Suara mendesing. Tiba-tiba, kabut hitam keungguan yang menempel di sekitar jantungnya tiba-tiba berputar ke bawah dan mengalir ke dada Zhuowen. Zhuowen tidak menahan masuknya kabut hitam keungguan karena ia bisa merasakan ketika kabut masuk ke dalam tubuhnya, tubuhnya terasa hangat dan ada perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Celepuk Celepuk Saat kabut hitam keungguan memasuki tubuhnya, Zhuowen menyadari bahwa tubuhnya sepertinya sedang memupuk hati yang baru. Itu adalah hati yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya berdetak kencang dan penuh vitalitas. Jika Zhuowen memeriksa tubuhnya saat ini, dia akan terkejut menemukan bahwa bentuk embryo jantung perlahan mulai terbentuk di dada kanannya. Terlebih lagi, yang aneh adalah jantung ini berwarna hitam keungguan dan saat ini berdetak tanpa henti. Akhirnya, semua kabut hitam keungguan di alun-alun diserap oleh Zhuowen. Jantung hitam yang dirantai oleh empat rantai di langit telah berhenti berdetak sepenuhnya. Terlebih lagi, ia telah menyusut seolah-olah telah menua berkali-kali dalam sekecap. Ini sungguh luar biasa. Hati Raja Hades sebenarnya memiliki efek yang unik. Setelah menyerap vitalitas hati Raja Hades, Zhuowen sebenarnya telah memupuk hati lain di tubuhnya. Saya ingin tahu apa pengaruh hati ini terhadap Zhuowen. Pikiran ilahi Xiaohei memasuki tubuh Zhuowen dan melihat berbagai perubahan di tubuhnya dengan jelas. Secara alami, dia juga melihat hati hitam keungguan yang tumbuh di dada kanan Zhuowen. Di saat yang sama, Zhuowen perlahan membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Pemuda, apakah kamu merasakan sesuatu setelah menyerap hati Raja Hades? Xiaohei dengan cepat bertanya saat dia datang. Haha, hati Raja Hades memang menjadi kunci untuk menguasai pulau batu pasir. Setelah menyerap vitalitas dan energi di dalam hati, saya merasa seperti memiliki pemahaman yang jelas tentang pembuluh darah di pulau batu pasir. Apalagi saya bisa dengan jelas merasakan detak jantung semua makhluk di pulau batu pasir. Seolah-olah aku bisa menghancurkan hati semua makhluk di pulau batu pasir jika aku mau. Zhuowen mengepalkan tangannya dan berkata dengan gembira. Perasaan terkendali ini membuat Zhuowen merasa aneh. Namun, Zhuowen hanya bisa merasakan segala sesuatu di pulau batu pasir. Jika dia berada di luar pulau batu pasir, larangan di luar akan sepenuhnya menghalangi pendeteksiannya. Aku khawatir ini bukan satu-satunya manfaat yang didapat dari hati Raja Hades, kan? Xiaohei bertanya dengan ragu. Tentu saja itu bukan satu-satunya keuntungan. Senyuman misterius muncul di wajah Zhuowen. Segera setelah itu, dia menepuk tas kiankun miliknya dan mengeluarkan tombak tulang belakang naga bulan iblis. Di bawah tatapan bingung Xiaohei, dia langsung memotong lengan kirinya. Lengan kirinya langsung putus. Namun, yang mengejutkan Xiaohei, daging di lengan Zhuowen yang terputus menggeliat dan langsung berhenti mengeluarkan darah. Setelah itu, lengan baru perlahan tumbuh dari lengan yang terputus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain memberiku kendali atas pulau batu pasir, jantung Raja Hades juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tidak normal. Selama jantung hitam keungguan di dada kananku tidak hancur, aku dapat menumbuhkan kembali lenganku yang terputus sepenuhnya. Hatiku tertusuk, selama hati hitam keungguan itu tidak rusak, aku tidak akan benar-benar mati. Zhuowen berkata dengan mata cerah. Mendengar ini, ekspresi Xiaohei akhirnya berubah. Dia tidak menyangka hati Raja Hades akan membawa efek yang menantang surga bagi Zhuowen. Kita harus tahu bahwa tubuh fisik Zhuowen sudah sangat tidak normal dan menakutkan. Jika dipasangkan dengan kemampuan pemulihan yang menantang surga, kekuatan Zhuowen akan berlipat ganda lagi. Dengan kemampuan pemulihan seperti ini, selama kelemahan Zhuowen tidak diketahui oleh orang lain, bahkan jika dia bertemu Elefe Yongsheng sekarang, dia masih bisa melakukan perlawanan. Ini adalah keuntungan terbesarmu dengan memasuki tempat percobaan kali ini. Bahkan bola energi Yuan tidak bisa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan hati Raja Hades padamu. Xiaohei berkata sambil tersenyum. Mem, karena saya sudah menguasai pulau batu pasir, inilah waktunya bersiap menerobos langit dan naik. Ayo, tinggalkan tempat percobaan dulu. Karena itu, Zhuowen berjalan ke tengah alun-alun. Gumpalan energi hitam keungguan mengalir keluar dari hati hitam keungguan di sisi kanan dadanya dan berkumpul di empat pilar besi di alun-alun. Tiba-tiba, seluruh Kastil Hades bergetar dan bangkit dari tanah, membubung ke langit di atas lapangan percobaan. Tempat percobaan terletak di bawah kota suci. Setelah menyerap hati Raja Hades, Zhuowen secara tidak langsung menjadi pemilik Kastil Hades. Secara alami, dia bisa mengendalikan Kastil Hades untuk menerobos tempat percobaan dan naik ke permukaan. Di pusat kota suci berdiri kuil Parthenon yang megah. Banyak orang menunggu dengan cemas di aula puncak kuil, termasuk Gu Xin dan Hu Huying. Saintes Elis, Prius Kius Hui, Secret City Lord Atos, dan beberapa pelayan juga berada di aula. Namun, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Elis, apa menurutmu Zhuowen bisa menyingkirkan Raja Hades? Ini tidak seperti Anda tidak mengetahui kebenarannya. Penguasa dunia bawah tidak disegel oleh kakeku, alas. Sebaliknya, tempat latihan dibangun oleh penguasa dunia bawah. Itu semua demi menyaksikan orang-orang yang kami sumbangkan memasuki tempat pelatihan untuk hiburannya. Orang-orang tadi semuanya sangat kuat. Saya khawatir mereka akan langsung memprovokasi penguasa dunia bawah setelah memasuki tempat latihan. Jika penguasa dunia bawah marah, dia akan muncul ke permukaan untuk menimbulkan masalah lagi. Kami benar-benar akan mendapat masalah. Mata Atos dipenuhi kekhawatiran saat dia berbisik kepada Elis di sampingnya. Suaranya sangat lembut, dan tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mendengar kata-katanya. Hanya Elis yang bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu tahu bahwa orang-orang itu terlalu kuat. Jika kita tidak membiarkan mereka masuk, aku khawatir seluruh kota suci akan dihancurkan oleh mereka. Apa menurutmu itu ada bedanya dengan membuat marah Raja Hades? Selain itu, saya mendengar dari pendeta Kiushui bahwa Zuawan pernah membunuh makhluk jahat dari suku Hades. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Hades. Selama Raja Hades mati, pulau batu pasir kita tidak lagi berada di bawah kendalinya. Jawab Elis lembut. Raja Hades terlalu kuat. Saya tidak percaya Zuawan memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Hades. Menurutku kita harus memikirkan cara menghadapi kemarahan Raja Hades terlebih dahulu. Atos menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ledakan. 414. Beberapa ribu meter dari kota suci, terdapat gurun yang luas. Pasir kuning ada di mana-mana, dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Tiba-tiba, gurun yang luas mulai bergetar hebat. Butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai pasir mengerikan yang mendatangkan Malapetaka. Segera setelah itu, sebuah lubang besar muncul di tengah gurun. Sebuah kastil hitam yang tidak lebih kecil dari kota suci perlahan muncul dari dalam lubang. Suara mendesing. Kastil Neterward melompat keluar dari lubang seperti raksasa dan membubung ke langit. Meskipun kastil neter tidak bisa dianggap sebagai artefak roh, kekerasannya tidak kalah dengan artefak roh peringkat bumi bermutu tinggi setelah dimodifikasi oleh Raja Neter. Jika dia bersembunyi di dalam kastil neter, maka artefak roh peringkat bumi bermutu tinggi pun tidak akan mampu menembus pertahanan kastil neter. Kastil neterward yang sangat besar itu melayang tinggi di langit, dan kastil itu segera menarik perhatian banyak anggota klan hilang di kota suci yang berjarak ribuan mil jauhnya. Mereka melihat ke kastil neterward yang besar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Benda apa itu? Mengapa ini sangat besar? Kelihatannya seperti kastil dari luar. Kastil yang sebesar kota suci kita. Sebuah kastil. Itu tidak mungkin. Bukan. Bagaimana sebuah kastil bisa melayang di langit. Oh tidak, benda itu sedang terbang menuju kota suci kita. Kemunculan kastil neterward segera menyebabkan keributan di kota suci. Setiap anggota suku hilang menatap kastil neterward di kejauhan. Mata mereka dipenuhi rasa kagum dan ingin tahu. Namun, ketika kastil neterward terbang menuju kota suci, para anggota suku hilang ini langsung panik. Mereka selalu kagum dan takut akan hal yang tidak diketahui. Kota suci langsung jatuh ke dalam kekacauan. Orang-orang di kuil Partenon juga memperhatikan keributan di luar. Mereka segera keluar dari kuil dan melihat kastil neterward terbang ke arah mereka. Kastil dunia bawah. Penguasa dunia bawah sedang mengemudikan kastil neterward ke sini. Kota suci kita sudah selesai. Suku hilang sudah selesai. Setelah keluar dari kuil Partenon, Atos segera melihat kastil neterward di kejauhan. Wajahnya langsung menjadi pucat. Alice, yang mengikuti di belakang Atos, juga memasang ekspresi buruk di wajahnya. Dia jelas mengenali kastil neterward yang terbang menuju kota suci. Mungkinkah Zawendan yang lainnya bukan tandingan penguasa dunia bawah? Alice bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Kastil neter, apa yang sedang terjadi? Gusin dan Hu Huying, yang belum pernah mendengar tentang kastil neterward, mau tidak mau bertanya. Kastil neterward adalah benteng penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah jarang menggunakan kastil neterward. Karena dia menggunakannya sekarang, aku khawatir dia sangat marah. Sepertinya klan vestigial kita benar-benar hancur kali ini. Alice berkata dengan ekspresi sedih. Di pulau batu pasir, hanya dia dan Atos yang mengetahui kebenaran tentang tempat persidangan. Di saat yang sama, mereka juga tahu betapa menakutkannya penguasa dunia bawah. Itu disebut kastil neterward. Apakah raja neterward ada di kastil itu? Bagaimana dengan Zawendan yang lainnya? Gusin mengerutkan kening saat dia melihat betapa sedihnya Alice dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Sejak raja neterward muncul, maka Zawendan yang lainnya pasti sudah mati. Dengan kepribadian raja neraka, dia tidak akan pernah membiarkan manusia yang memasuki tempat percobaan pergi. Alice menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Gusin dan Hu Wuying terkejut saat mendengar ini. Gusin mengerutkan kening dan menjawab, Saudara Zuo, kami paling tahu kekuatan saudara Zuo. Dia tidak akan mati begitu saja. Atos mencibir dan berkata, kamu belum pernah melihat raja neterward, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya dia. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan raja neterward lebih unggul dari seorang pejuang legendaris. Dengan kata lain, bahkan seorang pejuang legendaris pun mungkin tidak bisa menandingi raja neterward. Apakah menurut Anda Zuo memiliki kekuatan untuk melampaui seorang pejuang legendaris? Gusin dan Hu Wuying tercengang saat mendengar ini. Kekuatan seorang prajurit legendaris lebih dari 1 juta pound. Kekuatan mereka sebanding dengan seorang pejuang di puncak alam kaisar tertinggi. Jika kekuatan raja neterward lebih unggul dari prajurit legendaris, maka Zuo bukanlah tandingannya. Lupakan, buang-buang energi untuk memberitahumu hal ini. Raja neterward telah mengirim kastil neterward ke sini. Jelas sekali dia berencana menghancurkan kota suci. Kita tidak akan bisa melarikan diri ketika saatnya tiba. Atos menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa. Suara mendesing. Kastil neterward sangat cepat. Ia tiba di atas kota suci dalam sekejap mata. Kastil raksasa itu hampir menutupi sinar matahari, meredupkan langit di atas kota suci. Berderak. Gerbang kastil neterward perlahan terbuka. Sesosok tubuh kurus keluar dari gerbang. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata hitam, membawa tombak berwarna merah darah di punggungnya. Semua orang di kota suci mengangkat kepala dan menatap pemuda yang berjalan keluar dari kastil neterward. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengenali pemuda yang tiba-tiba muncul. Zuawan segera melihat Gusin, Huying, dan yang lainnya di bawah kuil partenon. Bibirnya melengkung ke atas. Dengan hentakan, dia berubah menjadi sambaran petir dan muncul di bawah kuil partenon. Ketika atas, Elise, dan yang lainnya melihat pemuda itu berdiri di gerbang kastil neterward, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Untuk sesaat, tempat itu menjadi sunyi senyap. Anak itu, tidak mungkin Raja Neterward, kan? Saya tidak ingat Raja Neraka mempunyai tiruan seperti itu. Atos menelan ludahnya dan tiba-tiba bertanya pada Elise. Pada saat itu, ekspresi Elise bahkan lebih buruk daripada ekspresi atas. Dia menatap pemuda itu dan berkata dengan bibir gemetar, Anak itu adalah Zwawen. Mengapa dia keluar dari kastil neterward? Di mana Raja Neterward? Mungkinkah itu Raja Neterward? Elise tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sulit dipercaya. Mungkinkah Raja Neraka benar-benar mati? Dan dia mati di tangan pemuda di hadapannya. Zwawen, mungkinkah Raja Neraka benar-benar? Mata atas membelalak. Dia tiba-tiba merasakan mulutnya menjadi kering. Tebakan di hatinya terlalu mengejutkan. Suara mendesing. Sambaran petir mendarat di depan semua orang, memperlihatkan pemuda dengan senyuman di wajahnya. Haha, ini benar-benar Zwawen. Aku tahu itu. Dengan kekuatanmu, bagaimana Zwawen bisa mati di tempat percobaan? Mata Gusin dan Hu Huying berkedip. Mereka segera pergi ke Zwawen. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa karena Zwawen berdiri di depan mereka, itu berarti Zwawen telah sepenuhnya menguasai Pulau Batu Pasir. Kali ini, Zwawen tidak gagal dalam misinya dan berhasil menguasai Pulau Batu Pasir. Nantinya, kita akan dapat menggunakan Pulau Batu Pasir untuk menerobos kehampaan dan memasuki tingkat kedua. Menara Vitalitas. Pada saat itu, wajah Zwawen dipenuhi dengan senyuman. Gusin dan Hu Huying mendengar ini dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa kota armor rotan kecil mereka akan memiliki kesempatan untuk menonjol dari ratusan ribu kekuatan dan memasuki Menara Vitalitas tingkat kedua. Jika Gu Yuetian mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat gembira. Eh, Saudara Zuo, Anda sudah menerobos. Gusin dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan aura samar-samar keluar dari tubuh Zwawen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Ya, saya memiliki beberapa peluang di tempat percobaan, jadi saya selamat dari kesengsaraan surgawi dan berhasil maju ke alam kaisar tertinggi. Zwawen tidak pernah bermaksud menyembunyikan kekuatannya, jadi ketika Gusin bertanya, dia secara alami mengakuinya secara terbuka. Saudara Zuo memang jenius. Gus, mungkin hanya ada segelintir orang di Kekaisaran Kingsuan yang dapat maju ke alam kaisar tertinggi pada usia Anda. Gusin dan Hu Wuying buru-buru memberi selamat kepada Zwawen. Pada saat yang sama, kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap Zwawen semakin meningkat. Mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan pemuda ini, ratan Armor City mungkin bisa mencapai puncak kejayaan. Zwawen, mengapa kamu keluar dari kastil Neterward? Di mana penguasa dunia bawah? Saat Zwawen, Gusin, dan Hu Wuying sedang berbicara satu sama lain, sebuah suara yang jelas tiba-tiba menyelam mereka. Memiringkan kepalanya sedikit, Zwawen menatap ke arah Elise, yang perlahan berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum tipis dan berkata, Orang suci telah berurusan dengan penguasa Hades selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia sudah mengetahui temperamen penguasa Hades. Karena aku muncul di kastil Neterward dan penguasa Hades tidak ada di sini, maka penguasa Hades secara alami sudah mati. Kalau tidak, menurutmu apakah penguasa Hades akan membiarkanku keluar? Mendesis. Begitu Zwawen mengucapkan kata-kata ini, Elise, Atos, dan yang lainnya tersentak. Meskipun mereka terkejut dan menebak-nebak ketika melihat Zwawen, mereka tetap merasa sangat terkejut ketika Zwawen mengakuinya dengan jujur. Penguasa dunia bawah selalu menjadi ancaman besar bagi klan vestigial. Setelah berurusan dengan penguasa dunia bawah selama bertahun-tahun, mereka sangat menyadari betapa menakutkannya penguasa dunia bawah. Lagipula, bahkan Alice pun telah jatuh ke tangan penguasa dunia bawah. Tentu saja hanya Elise dan Atos yang mengetahui rahasia ini. Zwawen baru mengetahui bahwa Alice sebenarnya telah meninggal ribuan tahun yang lalu setelah bertemu dengan penguasa dunia bawah. Orang suci menyembunyikan banyak hal dari kita saat itu, kan? Kembali ke tempat persidangan, saya melihat penguasa Hades dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, penjelasan penguasa Hades benar-benar berbeda dari apa yang Anda katakan. Selain itu, saya melihat penguasa kota suci, Alice, di tempat uji coba. Mungkin Anda harus memberi saya penjelasan. Zwawen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Alice. Apa, Lord Alice ada di tempat uji coba? Bagaimana mungkin, Lord Alice menghilang ribuan tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa berada di tempat persidangan? Pendeta Kiushui bertanya dengan heran. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Terlebih lagi, Alice dikendalikan oleh penguasa Hades untuk menyerang kita. Namun, pada akhirnya dia dihancurkan olehku. Zwawen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bilang kamu menghancurkan Alice. Sial, dia adalah penguasa kota suci sebelumnya. Pada saat yang sama, dia adalah nenek moyang saya. Beraninya kamu membunuhnya. Anda bajingan. Setelah mendengar bahwa Alice telah dihancurkan oleh Zwawen, Atos langsung merasa tidak senang. Dia menatap Zwawen dengan mata terbuka lebar. Kemudian, dia menginjak kakinya dan menyerang Zwawen. Dia melayangkan pukulan ke arah Zwawen. 415. Hatiku, kenapa sakit sekali? Atos tergeletak di tanah, bergerak-gerak tak terkendali. Wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya tiba-tiba sakit. Rasanya seperti ada tangan yang meremas jantungnya. Sekarang aku adalah penguasa baru pulau batu pasir. Seluruh hidupmu ada di tanganku. Oleh karena itu, menurutku sebaiknya kamu tidak bertindak gegabuh. Zwawen berkata acuh tak acuh dengan ekspresi muram. Apa, Anda telah menjadi penguasa baru pulau batu pasir? Apakah karena kamu membunuh penguasa dunia bawah? Alice menatap lurus ke arah Zwawen dan mau tidak mau bertanya. Sepertinya Anda, Sang Suci, tahu lebih banyak dari yang saya harapkan. Namun, saya tidak tertarik dengan rahasia Anda, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Zwawen memandang Alice dengan penuh arti, menyebabkan dia menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Kemudian, Zwawen menendang atos ke arah Alice dan yang lainnya dengan kaki kanannya. Dia kemudian memimpin Gusin dan Hu Huying ke Kuil Suci. Anda dapat yakin bahwa saya, Zwawen, tidak tertarik dengan pulau batu pasir. Saya tidak akan sekejam penguasa dunia bawah. Saya hanya perlu meminjam kekuatan pulau batu pasir untuk memasuki menara vitalitas tingkat kedua. Setelah Anda memasuki menara vitalitas tingkat kedua, Anda akan bebas. Suara Zwawen terdengar dari Kuil Suci. Saat ini, atos berdiri dengan canggung. Wajahnya sangat suram. Meskipun dia membenci Zwawen, dia tidak berani memprovokasi dia lagi. Bagaimanapun, sebagai penguasa pulau batu pasir, Zwawen bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Atau, kamu terlalu impulsif sekarang. Karena Zwawen memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa dunia bawah, bagaimana mungkin Anda bisa melawannya? Meskipun Lord Alice adalah leluhurmu, dia memprovokasi penguasa dunia bawah dan dimurnikan menjadi mayat hidup oleh penguasa dunia bawah. Dia tidak berbeda dengan orang mati sekarang. Zwawen membunuh Lord Alice juga akan membebaskannya. Alice menghela nafas sambil melihat ke arah atos yang ada di sampingnya. Tadi aku terlalu impulsif, aku tidak akan melakukannya lagi. Atos menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Mem, bersabarlah. Zwawen ini tidak terlihat seperti orang yang kejam. Apalagi dia mengatakan tidak akan tinggal terlalu lama di pulau batu pasir. Begitu dia meninggalkan pulau batu pasir, seluruh perlombaan vestigial kita akan benar-benar gratis. Lagipula, tanpa penguasa-penguasa dunia bawah, klan vestigial tidak akan terkekang seperti sebelumnya. Alice bergumam dengan ekspresi yang rumit selagi dia menatap ke arah tiga sosok yang telah menghilang ke dalam kuil suci. Di dalam aula suci kuil suci, ada tiga sosok berdiri. Mereka adalah Zwawen dan dua orang lainnya yang telah memasuki kuil suci. Saudara Zwa, karena kamu sudah menguasai pulau batu pasir, bisakah kamu segera menguasai pulau batu pasir dan naik ke lantai dua? Gusin bertanya dengan tidak sabar setelah tiba di aula suci. Ya, selama aku mau, aku bisa langsung menerobos langit dan naik, tapi aku tidak terburu-buru. Perlu kalian ketahui kalau kesulitan lantai pertama menara vitalitas sudah terlalu dilebih-lebihkan. Saya khawatir lantai dua tidak akan mudah. Kalian berdua terlalu lemah. Kalau langsung masuk ke lantai dua, khawatirnya tidak pantas. Zwawen menggelengkan kepalanya dan berkata. Gusin dan Hu Wuying saling memandang dan tersenyum pahit. Meskipun kata-kata Zwawen agak kasar, itu benar. Keduanya memang terlalu lemah. Dari saat mereka memasuki menara vitalitas hingga sekarang, sepertinya mereka mengandalkan Zwawen untuk mencapai tempat mereka sekarang. Apakah saudara Zwo punya cara untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin? Namun, mata mereka segera bersinar dengan cahaya yang tajam. Mereka tahu bahwa Zwawen mengungkit hal ini karena suatu alasan. Kemungkinan besar dia ingin membantu mereka. Saudara Gu, kekuatanmu seharusnya sudah mencapai tahap Raja Bumi lengkap, kan? Anda hanya selangkah lagi untuk maju ke panggung Raja Surgawi. Saudara Hu sedikit lebih lemah, hanya berada di tahap Raja Bumi lengkap. Namun, saya dapat membantu Anda semua mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam waktu satu bulan. Zwo Wen berkata dengan tenang sambil mengangguk. Apa, dalam waktu satu bulan, kita semua telah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah? Ini, ini terlalu, tidak terbayangkan, bukan. Mata Gusin dan Hu Huying melebar dan mereka tergagap. Keduanya masih agak jauh dari tahap kaisar tertinggi. Jika mereka mengandalkan budidaya normal, itu akan memakan waktu setidaknya lima tahun. Namun, Zwo Wen mengatakan bahwa hanya perlu waktu satu bulan bagi mereka untuk mencapai tahap kaisar tertinggi. Ini sangat mengejutkan mereka berdua. Kamu juga tahu bahwa konsentrasi Yuan Qi di Pulau Batu Pasir ini jauh lebih tinggi daripada di dunia luar, dan sekarang aku sudah menjadi penguasa pulau ini. Selama Yuan Qi di pulau ini, aku akan bisa untuk memanipulasinya dengan bebas. Dengan kendali saya, saya dapat sepenuhnya memurnikan vitalitas Qi dan menjadikannya lebih murni. Ditambah dengan fakta bahwa vitalitas Qi di sini jauh lebih padat daripada dunia luar, aku masih bisa membuat kalian berdua mencapai tahap kaisar tertinggi dalam waktu satu bulan. Zwo Wen berkata sambil tersenyum. Zwo Wen benar. Dengan statusnya saat ini sebagai pemontrol, selama dia masih berada di Pulau Batu Pasir, maka semua yang ada di Pulau Batu Pasir akan berada di bawah kendalinya. Bahkan ilusi Yuan Qi pun tidak terkecuali. Jika Zwo Wen berada di luar pulau, akan sangat sulit baginya untuk memurnikan vitalitas Qi. Namun, di pulau itu, ia memiliki kendali penuh atas segalanya. Memurnikan vitalitas Qi semudah bernapas baginya. Terima kasih, Saudara Zwo. Gusin dan Hu Wuying tersenyum dan buru-buru menangkupkan tangan mereka. Mem, mari kita tinggal di Aula Suci selama sebulan. Jika saatnya tiba, saya akan membuat batasan pertahanan di sekitar tempat ini untuk mencegah siapapun mengganggu kami. Setelah sebulan, kami akan berangkat ke lantai dua. Dengan itu, Zwo Wen dengan cepat membuat beberapa lapisan batasan di sekitar Aula Suci. Kemudian, dia mulai mengerahkan kekuatan hati ungu kehitaman dan mulai menyerap semua vitalitas Qi di pulau itu. Dia mengumpulkan vitalitas Qi di atas kuil suci dan menuangkannya ke tubuh Zwo Wen dalam bentuk corong. Ketika vitalitas Qi memasuki tubuh Zwo Wen, ia disaring oleh hati ungu kehitaman, meninggalkan vitalitas Qi yang paling murni. Itu menghilang ke dalam Aula Suci dalam bentuk gas, mengisinya dengan vitalitas Qi yang sangat padat. Wajah Gusin dan Hu Wuying berseri-seri ketika mereka merasakan vitalitas Qi di Aula Suci tiba-tiba menjadi lebih padat. Mereka buru-buru duduk di tanah dan mulai secara diam-diam menyempurnakan vitalitas Qi yang telah dimurnikan oleh hati ungu kehitaman. Eh, setelah dibersihkan oleh vitalitas Qi, vitalitas hati ungu kehitaman menjadi lebih kuat. Dalam proses memurnikan vitalitas Qi, Zwo Wen tiba-tiba menemukan bahwa vitalitas hati ungu kehitaman terus meningkat. Tidak hanya berdetak lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih bertenaga. Tampaknya vitalitas Qi di pulau itu sangat bermanfaat bagi hati ungu kehitaman. Ini hal yang baik untukku. Dengan penemuan seperti itu, Zwo Wen secara alami bekerja lebih keras untuk menyerap vitalitas Qi di pulau itu. Dia mulai terus-menerus memurnikan vitalitas Qi. Bagaimanapun, hati ungu kehitaman sangat berguna bagi Zwo Wen sekarang. Kemampuan pemulihannya yang tidak normal adalah metode penyelamatan nyawa yang sangat penting baginya. Selama hati ungu kehitaman tidak hancur, tubuh Zwo Wen akan abadi. Di luar menara vitalitas, apakah itu para penguasa kota di empat alun-alun atau lima tokoh terkemuka di platform di tengah alun-alun? Mereka semua memperhatikan perubahan di lautan tak berujung. Di peron, Lu nantian melihat ke layar dan berkata sambil tersenyum, waktu berlalu. Sudah lebih dari setengah bulan sejak pembukaan menara vitalitas. Sebagian besar dari ribuan pulau di samudera tak berujung telah berhasil ditembus. Ke lantai dua, masih ada hampir seratus pulau tersisa di lautan tak berujung. Pertarungan menara vitalitas kali ini cukup intens. Sebenarnya ada beberapa tim dari kota menengah yang mengalahkan tim dari kota lanjutan dan berhasil menguasai pulau untuk memasuki lantai dua menara vitalitas. Master Taman Meteorit melanjutkan dengan senyuman tipis. He he, tidak jarang kota menengah mengalahkan kota maju di masa lalu. Apalagi tim dari kota menengah yang kali ini memasuki lantai dua merupakan tim tiga teratas di antara seluruh kota menengah. Fondasi mereka tidak lebih lemah dari rata-rata kota maju. Tidak jarang mereka mengalahkan kota maju biasa. Markis Yongsheng Kinni, yang sangat cantik sehingga dia tidak terlihat seperti laki-laki, berkata dengan nada yang aneh. Mungkinkah saudara Kin berpikir bahwa ada kemungkinan kota rendah mengalahkan kota maju? Markis Baicuan yang gemuk, Su Chang, tertawa nakal. Fondasi kota rendah terlalu lemah. Bahkan kota rendah yang berada di peringkat teratas pun tidak sekuat kota maju. Pertarungan menara vitalitas telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun Markis ini belum pernah melihat kota rendah yang dapat bertahan di lantai pertama dan memasuki lantai dua. Tentu saja, tahun ini tidak terkecuali. Markis Yongsheng Kinni menggelengkan kepalanya. Namun, aku mendengar bahwa kota pangkat rendah bernama Kota Zirah Rotan telah menghasilkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Tampaknya kultifator muda itu baru berusia sekitar 18 tahun. Suan Yuanli, master sekte dari sekte pedang penguasa, tiba-tiba menyela. Oh, kota pangkat rendah menghasilkan seorang penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dan dia baru berusia 18 tahun. Saudara Suan Yuanli, Anda pasti bercanda. Markis Yongsheng Kinni berkata dengan tidak percaya. Semua orang tahu betapa lemahnya fondasi kota tingkat rendah. Sudah merupakan keajaiban bahwa kota tingkat rendah dapat membina seorang kultifator alam raja surgawi. Sedangkan untuk kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, dia belum pernah mendengar ada kota tingkat rendah yang mampu memeliharanya. Jika saudara Kin tidak mempercayaiku, kamu dapat mengambil gulungan seribu pengetahuan dari alun-alun panggung duniawi. Gulungan itu dengan jelas mencatat semuanya. Aku juga pernah mendengar murid sekte ku menyebutkannya sebelumnya. Suan Yuanli mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Selain lunantian, semua orang tersentuh oleh kata-kata Suan Yuanli. Mereka tahu bahwa seorang kultifator yang bisa mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah di kota pangkat rendah pastilah memiliki bakat yang luar biasa. Apalagi usianya baru 18 tahun. Inilah alasan mengapa semua tokoh terkemuka tergerak. Jika informasinya berasal dari seribu gulungan pengetahuan, maka perkataan saudara Suan Yuanli dapat dipercaya. Namun, saya bertanya-tanya siapa nama kultifator muda itu. Untuk dapat mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah di kota pangkat rendah, lelaki kecil itu pastilah seorang jenius yang luar biasa. Markis Yongshengqin ini bertanya dengan binar di matanya. Saya pikir namanya Suan Yuanli, kata Suan Yuanli sambil mengelus dagunya. 416. King Lian, gadis kecil itu, sepertinya pernah menyebut nama ini sebelumnya. Mungkinkah orang yang sama, Master of the Meteorite bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat membuang pikiran itu ke pikirannya. Meskipun dia tergerak oleh kenyataan bahwa Suanwen mampu mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah pada usia 18 tahun, itu saja. Bagaimanapun, kekaisaran King Suan terlalu besar, dan ada lebih banyak orang dengan bakat mengerikan daripada Suanwen. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan seseorang seperti Suanwen yang bahkan tidak dia kenal. Saudara Suanyuan, apakah menurut Anda kota Zirah Rotan memiliki kekuatan untuk memasuki menara tingkat kedua? Lu nantian yang diam tiba-tiba menatap Suanyuanli dan bertanya. Sejujurnya, memiliki kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah adalah hal yang sangat tidak terbayangkan untuk kota tingkat rendah. Saya juga memperhatikan Ratan Armor City. Mereka hanya memiliki tiga anggota di tim mereka. Selain Suanwen, yang sangat kuat, dua lainnya lumayan. Dengan susunan pemain seperti itu, selama mereka tidak menghadapi tim yang terlalu kuat, mereka masih bisa memasuki menara level kedua. Sayangnya, Suanyuanli melirik Lu nantian dengan penuh arti dan melanjutkan, sayang sekali tim Ratan Armor City ditugaskan ke sebuah pulau dengan terlalu banyak ahli. Memasuki menara tingkat kedua sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat Suanyuanli mengatakan ini, tiga tokoh lainnya memusatkan perhatian mereka pada layar cahaya di langit. Setelah pencarian singkat, mereka menemukan Ratan Armor City di Pulau Batu Pasir. Saya tidak menyangka Pulau Batu Pasir akan ditugaskan ke tim dari empat kota tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, ada tim dari Kota Alam Semesta Guntur dan Kota Sembilan Naga, dua kota teratas. Saudara Suanyuan benar, Ratan Armor City tidak akan mampu bersaing dengan Thunder Universe City dan Nine Dragon City. Setelah menyaksikan kekuatan Pulau Batu Pasir, praktisi kiterkemuka menggelengkan kepala. Mereka tahu betapa kuatnya Kota Sembilan Naga dan Kota Guntur Alam Semesta. Meski tidak sekuat kota super, mereka jauh lebih kuat dari kota kelas atas biasa. Kelima tokoh terkemuka di atas panggung hanya berdiskusi sebentar sebelum mereka berhenti memperhatikan situasi di Ratan Armor City. Meskipun bakat Zuawan sangat mengejutkan, kelima raja tersebut telah melihat segala jenis orang jenius selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka hanya penasaran pada awalnya. Plaza Panggung Duniawi di bawah Platform Tinggi masih merupakan alun-alun yang paling ramai di antara empat alun-alun besar. Sejumlah besar penguasa kota dari seluruh kabupaten mungkin berkumpul di alun-alun yang relatif kecil ini. Di sudut terpencil dari Mundane State Plaza, Gu Yue Tian, Liu Nanfeng, dan Qin Huo menatap layar cahaya di langit dengan ekspresi serius. Pertempuran untuk Pagoda Elemental Ki memang merupakan peristiwa terbesar di kabupaten mungkin. Lantai pertama Pagoda Elemental Ki telah berlangsung begitu lama. Sayangnya, tim kami dari Blue Rock City telah tersingkir. Liu Nanfeng yang berambut putih berkata dengan getir. Saudara Liu, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, fondasi kota tingkat rendah kita terlalu lemah. Kita tidak dapat bersaing dengan kota-kota tingkat tinggi dan super. Diperkirakan kita akan tersingkir. Qin Huo, penguasa kota api-api, menghibur. Saudara Qin Huo benar. Kami hanya mencoba keberuntungan kami dengan berpartisipasi dalam pertempuran untuk Pagoda Elemental Ki. Gu Yuetian juga menghibur Liu Nanfeng. Ketika Zhuawan dan dua lainnya pertama kali memasuki Pagoda Elemental Ki, Liu Nanfeng dan Qin Huo bertemu Gu Yuetian karena mereka sedang mencari tempat duduk. Setelah setengah bulan bergaul, ketiganya menjadi cukup dekat. Kamu benar. Sejak dimulainya kompetisi Pagoda Elemental Ki, belum pernah ada kasus di mana kota kelas rendah melewati lantai pertama. Liu Nanfeng mengangguk, lalu memandang Gu Yuetian dan berkata, Huh. Saudara Gu, ratan Armor City Anda seharusnya memiliki peluang tertinggi untuk memasuki lantai dua. Lagipula, kota Armor Rotan Anda memiliki jenius alam kaisar setengah langkah yang mengerikan. Sayangnya, keberuntunganmu terlalu buruk. Anda ditugaskan ke sebuah pulau dengan empat tim kota tingkat tinggi. Kota Zirah Rotanmu benar-benar disayangkan. Qin Huo juga menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mendengar kata-kata penyesalan keduanya, kepahitan yang kental muncul di wajah Gu Yuetian. Saat itu, ketika dia memimpin Zhuowen dan dua orang lainnya, dia sangat bersemangat. Dia percaya bahwa dengan seorang jenius yang luar biasa seperti Zhuowen, masih ada harapan bagi kota Armor Rotan mereka untuk memasuki Menara Yuanqi tingkat kedua. Sayangnya, keberuntungan mereka sangat buruk. Mereka telah bertemu lawan tangguh di tingkat pertama Menara Yuanqi. Mungkin ini adalah kehendak surga yang mempermainkan kita. Gu Yuetian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menanyakan tentang kekuatan kota alam semesta Guntur dan kota Sembilan Naga, dua kota kelas atas ini, Gu Yuetian tidak lagi menaruh banyak harapan pada Zhuowen dan dua kota lainnya. Eh, tim Firiflame City kami juga telah tersingkir. Qin Huo tiba-tiba berseru, lalu tersenyum pahit. Tim Firiflame City Anda mampu bertahan sampai sekarang. Itu sudah sangat bagus. Liu Nanfeng menepuk bahu Qin Huo. Sekarang, hanya kota armor rotan milik saudara Gu yang tersisa. Sudah setengah bulan, tapi kota armor rotanmu masih belum terhapuskan. Mungkin kamu bisa naik ke lantai dua. Liu Nanfeng dan Qin Huo keduanya menoleh ke Gu Yuetian dan berkata pada saat bersamaan. Kamu tidak perlu menghiburku. Sebagai penguasa kota rotan Armor City, aku tahu betul apa yang mampu dilakukan Zhuowen dan dua orang lainnya. Mungkin tidak akan lama lagi mereka akan tersingkir. Gu Yuetian bergumam dengan getir. Plaza tingkat bumi berjarak satu kilometer dari alun-nalun tingkat mortal. Sebagian besar orang yang berdiri di alun-nalun tingkat bumi adalah penguasa kota dari kota-kota berpangkat tinggi. Para penguasa kota dari kota-kota berpangkat tinggi ini dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Dalam posisi yang agak mencolok di tengah alun-nalun, tiga sosok yang bangga berdiri. Tatapan para penguasa kota tingkat tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman saat mereka melihat ketiga sosok itu. Ketiga toko ini adalah penguasa kota dari kota-kota berpangkat tinggi. Mereka adalah penguasa kota-kota Lubang Cenghan, penguasa kota Sembilan Naga Fenggong, dan penguasa kota Guntur Alam Semesta Panglei. Mereka bertiga adalah penguasa kota dari kota-kota berpangkat tinggi. Mereka juga ahli terkenal di Kabupaten Mukin. Kekuatan mereka pada dasarnya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Meskipun mereka hanya berada di alam kaisar tertinggi roda pertama, mereka sudah dianggap ahli terbaik di Kabupaten Mukin. Lagi pula, hanya ada sedikit ahli rilem kaisar tertinggi di Kabupaten Mukin. Aku tidak menyangka tiga penguasa kota terkuat dari kota-kota berpangkat tinggi akan berkumpul bersama. Ini sangat jarang terjadi. Cenghan, Fenggong, dan Panglei dapat dianggap sebagai kekuatan tempur teratas di kota-kota tingkat tinggi. Sekarang mereka berdiri bersama, itu cukup menarik perhatian. Kudengar mereka bertiga setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Sekarang adalah pertempuran menara vitalitas, ketiganya mungkin bersaing satu sama lain. Lagi pula, hubungan ketiganya tidak baik satu sama lain. Banyak penggarap di sekitar pelaza panggung bumi memfokuskan pandangan mereka pada Cenghan, Fenggong, dan Panglei di tengah alun-alun saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Cenghan adalah seorang pria parubaya dengan wajah cerah dan tanpa janggut. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki temperamen anggun seperti seorang sarjana. Namun, mereka yang akrab dengan Cenghan tahu bahwa ini hanya penampilannya. Jika itu adalah pertempuran, Cenghan akan lebih kejam dan tanpa ampun dari siapapun. Bahkan Fenggong dan Panglei cukup takut pada Cenghan yang tampaknya tidak berbahaya ini. Fenggong adalah ayah Fenglong. Temperamennya mirip dengan Fenglong. Dia terlihat murung dan murung, membuat orang merasa tidak nyaman. Panglei adalah kebalikan dari Fenggong. Otot-ototnya menonjol dan rambut putih pendeknya berdiri. Ada kilatan cahaya samar di ujung rambutnya. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia memiliki temperamen yang berapi-api. Saudara Feng, Saudara Pang, keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Kedua tim sebenarnya ditugaskan di pulau yang sama. Saya khawatir pulau batu pasir akan menjadi perjuangan yang sangat sulit. Cenghan tersenyum tipis, melirik Fenggong dan Panglei sambil berkata sambil tersenyum. Kak Cheng, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda bergembira atas kemalangan kami? Wajah Fenggong muram dan dia berkata kepada Cenghan dengan sedikit ketidakpuasan. Saudara Feng, jangan salah paham. Ceng ini hanya merasa kasihan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur Saudara Pang lebih unggul dari banyak kota bermutu tinggi. Sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain, aku khawatir, Cenghan berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimanapun, gunung tidak dapat menampung dua harimau. Saudara Cheng tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kota Tander Universe kita akan menjadi orang yang berhasil memasuki lantai dua menara roh. Kota Sembilan Naga mereka akan dilenyapkan kali ini. Suara teredam Panglei dipenuhi dengan keyakinan. He he, Saudara Pang sangat percaya diri. Apakah kamu tidak takut angin menggigit lidahmu? Dalam hal budidaya, Feng Long kita dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Dari segi kekuatan, Pang Tong dari Kota Alam Semesta Gunturmu dikalahkan oleh Feng Long. Katakan padaku, apa yang dimiliki Kota Guntur Alam Semesta Anda untuk bersaing dengan Kota Sembilan Naga kami? Jangan bilang kamu pikir kamu bisa menang hanya karena kamu berbicara besar di depanku. Feng Gong mencibir sinis. Feng Gong, perhatikan kata-katamu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena tingkat kultifasi Anda yang tinggi? Anda hanyalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Teknik tempering tubuh cahaya guntur Kota Semesta Guntur kami jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa setelah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. He he, sebelum memasuki Menara Roh, Pang Tong sudah mencapai teknik tempering tubuh cahaya guntur. Jika mereka berdua bertarung, aku khawatir Feng Long tidak akan mendapat banyak keuntungan. Pang Lei maju selangkah dan kilat seperti ular piton melilit tubuhnya. Dia menatap Feng Gong dengan dingin. Masih ingin berdalih? Teknik tempering tubuh cahaya guntur Kota Semesta Guntur Anda memang bagus, tetapi budidaya Pang Tong terlalu rendah. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia berikan? Feng Gong tidak mau kalah. Aura dingin keluar dari tubuhnya saat dia menatap Pang Lei. Kamu berdua, berdebat saat ini tidak diperlukan. Hanya Kota Sembilan Naga dan Kota Guntur Alam Semesta yang tersisa di Pulau Batu Pasir. Terlebih lagi, setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran Menara Roh. Saya khawatir hasil dari Pulau Batu Pasir akan segera keluar. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Cheng Han berdiri di antara mereka berdua dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi ramah di wajahnya. Keduanya menatap Cheng Han dengan ketakutan dan mendengus dingin. Mereka tidak terus berdebat. Sebaliknya, mereka menatap layar cahaya di langit. 417. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, hampir tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, pilar cahaya akan muncul dari Menara Asalki dari waktu ke waktu. Pilar cahaya ini berisi sosok kontestan yang selamat dari Menara Asalki dan telah tersingkir. Setelah tiga hari, ribuan pulau di samudera tanpa batas di lantai pertama Menara Originki pada dasarnya telah naik ke lantai dua. Hanya satu pulau yang tidak tergerak, dan itu adalah Pulau Batu Pasir. Semua orang di luar Menara Originki memusatkan perhatian mereka pada informasi di pulau terakhir. Mereka jelas terkejut karena tidak ada pergerakan sama sekali di pulau ini. Empat kelompok dari kota kelas atas sebenarnya telah muncul di Pulau Batu Pasir terakhir ini pada waktu yang sama. Namun, hanya ada dua kelompok yang tersisa saat ini. Sepertinya kepemilikan Pulau Batu Pasir ini harus diputuskan antara Kota Sembilan Naga dan Alam Semesta Guntur. Kota. Di platform tinggi, LF Nantian juga memperhatikan situasi di pulau terakhir ini. Dia sedikit tersenyum saat berbicara. Kota Sembilan Naga dan Kota Semesta, dua kota kelas atas ini, memiliki fondasi yang sangat kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Kota Super, keduanya sangat dekat. Kedua tim unggulan ini sudah saling bertemu di lantai satu. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan mereka tidak terlalu bagus. Penguasa meteorit menggelengkan kepalanya. Apakah kalian berdua melupakan tim lain? Selain Nine Dragon City dan University, ada juga tim dari Rattan Armor City. Suan Yuan Li, pemimpin Sekte Pedang Kekaisaran, menunjuk informasi di layar dan tersenyum. Oh, tapi tim dari Kota Zuawen. Namun, sejauh yang saya tahu, Kota Sembilan Naga dan Kota Semesta memiliki beberapa penggarap rilem kaisar tertinggi setengah langkah di tim mereka. Apakah Saudara Suan Yuan berpikir bahwa Rattan Armor City memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kedua tim dari kota kelas atas ini? Lu nantian berkata dengan ekspresi tenang. Meskipun menurutku Rattan Armor City tidak dapat bersaing dengan Kota Sembilan Naga dan Kota Semesta, fakta bahwa Rattan Armor City mampu bertahan hingga sekarang mungkin tidaklah sederhana. Namun, aku menjadi semakin penasaran dengan Zuawen. Tanda seru petik dua, Suan Yuan Li berkata sambil tersenyum tipis. Sepertinya Saudara Suan Yuan bermaksud menjadikan Zuawen sebagai murid Sekolah Pedang Kekaisaran. Ketika Elefe Nantian mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan berkata. Dia tidak menyangka bahwa Suan Yuan Li akan berulang kali menunjukkan ketertarikan yang begitu kuat pada Zuawen. Sebenarnya, Lu nantian telah memperhatikan Zuawen sejak lama. Dia pernah mendengar tentang pertempuran antara Zuawen dan Lu Yuan Hua di pavilion Fana. Yang mengejutkannya adalah bahwa seorang kultifator Rilem Kaisar tertinggi setengah langkah seperti Zuawen sebenarnya mampu melawan seorang kultifator Rilem Kaisar tertinggi roda pertama seperti Lu Yuan Hua. Setelah mendengar hal ini, Lu nantian segera menyembunyikan masalah ini. Hal ini juga menyebabkan empat otoritas lainnya tidak menyadari keunikan Zuawen. Alasan mengapa Lu nantian sengaja menyembunyikan masalah Zuawen adalah karena dia menghargai bakat. Sebagai ahli terkuat di kabupaten mungkin, keluasan pikiran Lu nantian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun dia tahu bahwa Zuawen dan Lu Yuan Hua memiliki beberapa konflik, selama itu bukan perselisihan hidup dan mati, konflik ini pada dasarnya dapat diselesaikan. Lu nantian adalah orang yang ambisius dan kejam. Dia tidak akan mengabaikan situasi keseluruhan karena dendam pribadi. Justru karena penampilan Zuawen yang memukau itulah Lu nantian semakin penasaran dengan Zuawen. Dia ingin melihat batasan pemuda dari kota tingkat rendah ini, jadi dia sengaja mengatur agar dia berada di pulau batu pasir. Tentu saja dia cukup puas dengan keadaan saat ini. Zuawen belum tersingkir di tim dari kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta. Ini sudah menunjukkan bahwa Zuawen tidaklah sederhana. Bakat Zuawen bisa dikatakan bisa mengejar Lu Yitau. Dengan bakat seperti itu, jika dia diterima di keluarga Markiskin dan fokus pada pelatihan, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Lu Yitau dalam waktu singkat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai levelnya. Putra kedua, Lu Yongsheng. Oleh karena itu, bahkan jika Zuawen tersingkir di lapisan pertama Menara Vitalitas, Lu nantian berencana menerimanya di rumah Markiskin dan melatihnya sebagai murid inti. Sekarang, keluarga Markiskin sangat membutuhkan talenta. Bagaimanapun, pertempuran sembilan kabupaten, yang terkait dengan kehormatan kabupaten Mukin, tidak jauh lagi. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melatih para jenius yang kuat. Dan cara terbaik untuk memilih para jenius tidak lain adalah pertempuran Menara Vitalitas. Ini adalah acara besar yang mengumpulkan banyak pemuda jenius di kabupaten Mukin. Setiap kali acara akbar seperti itu diadakan, lima negara adidaya di wilayah tersebut akan memilih orang-orang jenius yang ingin mereka pelihara. Sekarang Lu nantian melihat bahwa Lu nantian begitu tertarik pada Zuawen, dia tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah kejeniusan pertama yang dia sukai. Oh, melihat ekspresi saudara Lu, sepertinya Anda juga tertarik pada Zuawen. He he, meski kekuatan Zuawen ini tidak terlalu kuat, namun bakatnya luar biasa. Orang ini memang berniat menerimanya sebagai murid. Suan Yuan Li menatap Lu nantian dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum tipis. Menyipitkan matanya, Lu nantian tiba-tiba tertawa dan berkata, Lu ini selalu berpikir bahwa penglihatan saudara Suan Yuan sangat tinggi. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menyukai seorang pejuang dari kota tingkat rendah. Lu ini sedikit terkejut. Namun, apakah Zuawen akan memasuki sekolah pedang kekaisaran Anda atau tidak, itu bukan terserah saudara Suan Yuan. Terserah keputusan Zuawen. Sepertinya saudara Lu juga tertarik. Namun, saudara Lu, apa yang Anda katakan juga masuk akal. Apakah Zuawen tetap tinggal atau pergi, itu bukan keputusan kita. Terserah Zuawen sendiri untuk memutuskan. Suan Yuan Li berkata sambil tersenyum tipis. Master of the Meteorite, Markis Yongsheng, dan Markis Baicuan memandang Suan Yuan Li dan Lu nantian dengan sedikit terkejut. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa Lu nantian dan Suan Yuan Li sama-sama mau menerima Zuawen sebagai murid. Hal ini membuat mereka bertiga sangat bingung. Meskipun Zuawen mengandalkan sumber daya dari kota tingkat rendah untuk mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dan bakatnya tidak buruk, itu tidak cukup untuk membuat kedua raksasa ini memperebutkannya. Master of the Meteorite dan dua lainnya tidak mengetahui tentang pertempuran antara Zuawen dan Lu Yuanhua. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui seberapa kuat bakat Zuawen. Ini juga alasan mengapa Lu nantian ingin menerima Zuawen ke dalam rumah Markis Kin. Adapun Suan Yuan Li, dia dengan tajam mengamati ekspresi aneh Lu nantian. Oleh karena itu, dia hanya menyebut Zuawen untuk mengujinya. Namun, dia tidak menyangka Lu nantian akan begitu peduli pada Zuawen. Ditambah dengan penampilan Zuawen yang luar biasa, ia menduga Zuawen jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin menerimanya sebagai murid. Lagi pula, setelah setiap pertempuran memperebutkan menara vitalitas, lima kekuatan besar akan dengan panik merekrut banyak jenius terpilih. Tidak akan ada banyak perbedaan jika Zuawen ditambahkan. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari menara vitalitas dan mendarat di tanah di bagian bawah menara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada berkas cahaya ini. Mereka tahu bahwa hasil dari Pulau Batu Pasir, pulau terakhir di lautan tak berujung, akan segera diumumumkan. Namun, mereka tidak tahu tim mana yang akan tersingkir kali ini. Hanya ada tiga tim yang tersisa di Pulau Batu Pasir. Kali ini, tim yang akan tersingkir dari menara vitalitas adalah Kota Tengjia. Lagi pula, Kota Tengjia hanya memiliki tiga anggota di tim mereka. Tingkat yang sama dengan Kota Sembilan Naga dan Kota Guntur Alam Semesta. Master of the Meteorite Terkekeh. Di platform yang tinggi, empat tokoh terkemuka lainnya mengangguk setuju. Perbedaan antara kota tingkat rendah dan kota tingkat tinggi sangatlah besar. Meskipun ada seorang jenius yang luar biasa seperti Zuawen yang memimpin tim, kekuatan seseorang pada akhirnya terbatas. Namun, fakta bahwa Kota Tengjia mampu bertahan hingga sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zuawen bukanlah orang biasa. Suan Yuanli akhirnya memuji Zuawen. Di Plaza Panggung Bumi, ketika Panglei dan Feng Gong memperhatikan seberkas cahaya, mereka berdua menahan napas dan menyipitkan mata. Mereka ingin melihat sosok dalam sorotan cahaya dengan jelas. Saudara Pang, Saudara Feng, kalian berdua terlalu gugup. Sinar cahaya ini jelas bukan milik Kota Sembilan Naga atau Kota Guntur Alam Semesta. Saya khawatir itu pasti dari Kota Tengjia. Cheng Han menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Panglei dan Feng Gong mendengar ini, mereka berdua menyadari bahwa masih ada tiga tim tersisa di Pulau Batu Pasir. Dua di antaranya adalah Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur, dan yang terakhir adalah Kota Tengjia. Kami baru saja membuat keributan. Saudara Cheng, mohon maafkan kami. Namun, yang menurut saya aneh adalah bahkan Kota Naga Hijau dan Kota Jiayu, yang merupakan kota tingkat tinggi yang sedikit lebih lemah, telah tersingkir sejak dini. Bagaimana mungkin ada tim dari Kota Level Rendah yang masih bisa bertahan hingga saat ini? Ini sungguh aneh. Feng Gong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan ragu. Hei hei, saya khawatir pemimpin tim Kota Tengjia benar-benar pengecut. Saat dia memasuki Pulau Batu Pasir, dia segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Begitulah cara dia bertahan sampai sekarang. Panglei menyilangkan tangannya dan mencibir. Panglei tidak menyangka bahwa Kota Tengjia, yang hanya merupakan kota tingkat rendah, mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan hingga sekarang. Menurut mereka, kemungkinan itu hampir nol. Kata-kata saudara Pang masuk akal, yang disebut jenius yang dikirim oleh kota-kota tingkat rendah hanyalah lelucon bagi kami. Di Menara Vitalitas, para jenius dari kota-kota tingkat rendah ini seperti Umpan Meriam. Namun, lucunya kota-kota tingkat rendah itu masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mengirimkan orang-orang yang disebut jenius setiap saat. Hei hei, mereka di sini hanya untuk mati. Feng Gong menganggup dan berkata, Kalian berdua tidak perlu mengatakannya lagi. Sinar cahaya itu akan segera kehilangan kecemerlangannya. Pada saat itu, kita akan tahu apakah kota Tengjia ada di dalam atau tidak. Cheng Han tersenyum. Mendengar ini, tatapan Pang Lei dan Feng Gong kembali tertuju pada berkas cahaya. Namun, suasana di antara mereka berdua tidak tegang seperti sebelumnya. Suara mendesing. Cahaya putih perlahan menghilang, dan sosok kekar penuh luka dan memar muncul di depan semua orang. Ini adalah seorang pria muda berusia 20-an dengan rambut perak pendek. Pakaiannya compang kemping, dan dia penuh luka. Dia tampak sangat menyedihkan. Ini, Pang Tong. Pada saat ini, Pang Lei dan Feng Gong yang awalnya santai tercengang. Bahkan senyuman di wajah Cheng Han, yang berdiri di antara mereka berdua, membeku saat ini. Lima tokoh terkemuka di platform tinggi juga memusatkan pandangan mereka pada sosok ini. Ketika mereka menyadari bahwa sosok ini bukanlah Zuawen yang mereka harapkan, wajah mereka menjadi sedikit kaku. Kemudian, pandangan mereka kembali tertuju pada layar cahaya di langit. 418. Tong Er. Raungan binatang terdengar dari Earth Stage Plaza. Sosok menakutkan yang terbuat dari petir melesat keluar dan tiba di hadapan Pang Tong, yang penuh luka dan memar di bagian bawah menara. Tong Er. Siapa yang memukulmu seperti ini? Apakah itu Feng Long? Mata Pang Lei dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendukung Pang Tong yang berada di ambang kehancuran. Ayah. Feng Long menerobos menara asal. Saat ini, Pang Tong sangat lemah. Lagipula, dia telah menerima serangan kekuatan penuh Feng Long secara langsung. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator rilem kaisar tertinggi. Jika dia adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, dia mungkin sudah lama mati. Dia benar-benar menerobos ke alam kaisar tertinggi. Dasar bajingan kecil. Pang Lei menjadi marah ketika mendengar ini. Untungnya, dia masih rasional dan cepat membantu Pang Tong berdiri. Dia mengeluarkan obat roh yang dapat memulihkan energi dari kantong kian kun miliknya dan menghancurkannya menjadi cairan sebelum mengirimkannya ke mulut Pang Tong. Dia mengulanginya beberapa kali sebelum akhirnya menstabilkan luka Pang Tong. Meski suara Pang Tong tidak nyaring, semua orang yang hadir adalah penguasa kota. Tentu saja, pendengaran mereka tidak buruk dan mereka mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Pang Tong. Aku tidak pernah berpikir bahwa Feng Long dari kota Sembilan Naga akan berhasil mengatasi kesengsaraannya dan menerobos ke alam kaisar tertinggi. Sepertinya kota Sembilan Naga pasti akan mendapatkan peringkat bagus dalam pertempuran menara asal. Awalnya, Feng Long tidak lebih kuat dari Pang Tong. Tapi sekarang dia telah menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Dia benar-benar telah memasuki jajaran ahli top di kabupaten Mukin dan memiliki kemampuan bersaing dengan para jenius dari kota super. Saya sangat iri. Bukankah itu berarti kota Sembilan Naga memiliki dua ahli rilem kaisar tertinggi? Sepertinya kota Sembilan Naga mempunyai harapan untuk menjadi kota super. Kegaduhan muncul di empat kotak besar. Semua orang dipenuhi rasa iri saat mereka menatap Feng Gong, yang masih terkejut di tengah-tengah Earth State Plaza. Saudara Feng, Anda sungguh beruntung. Feng Long dari kota Sembilan Naga benar-benar berhasil menembus alam kaisar tertinggi di menara asal. Cheng Han memandang Feng Gong dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa Feng Long dari kota Sembilan Naga akan menjadi orang pertama yang menerobos ke alam kaisar tertinggi. Feng Gong sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika dia mendengar Pang Tong mengatakan bahwa Feng Long telah menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Kemudian, dia tidak bisa berkata-kata karena kegembiraan dan kegembiraan yang tak terbatas. Saudara Cheng terlalu sopan. Long hanya beruntung. Hei hei. Feng Gong menangkupkan tangannya dan berkata dengan wajah berseri-seri. Saudara Feng, kamu bersikap terlalu rendah hati. Karena Feng Long juga telah menerobos ke alam kaisar tertinggi, maka kota Sembilan Naga milikmu adalah kota nomor satu yang tak terbantahkan di antara kota-kota berperingkat tinggi. Lagi pula, hanya kota Sembilan Naga yang dapat memiliki dua ahli rilem kaisar tertinggi pada saat yang sama. Kata Cheng Han dengan iri. Feng Gong tertawa terbahak-bahak. Saat dia hendak berbicara, hembusan angin kencang tiba-tiba menyapu dari jauh, dan langsung bertiup ke arah wajahnya. Ledakan. Dengan ekspresi muram, Feng Gong mengatupkan kedua tangannya dan menahan hembusan angin. Kemudian, dia mengerang teredam dan terhuyum mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pang Lei, apa yang kamu coba lakukan? Feng Gong menatap dingin ke arah Pang Lei yang marah sambil menenangkan diri. Apa yang aku coba lakukan? Anda masih berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Pang Tong dipukuli sampai diambang kematian oleh Feng Long dari kota Sembilan Naga milikmu, dan beberapa anggota kota Sembilan Naga lainnya tewas. Aku, Pang Lei, tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Nafas Pang Lei terasa berat saat dia menatap Feng Gong dengan amarah yang membara. Menggelikan. Kematian dan cedera tidak dapat dihindari dalam pertempuran memperebutkan Menara Originki. Karena Pang Tong dari Thunder University lebih rendah, dia tidak bisa menyalahkan siapapun bahkan jika Long R. membunuhnya. Karena Pang Tong masih hidup, berarti Long R. sudah menunjukkan belas kasihan. Kamu sebenarnya berani meminta penjelasan di depanku. Mata Feng Gong muram saat dia berbicara dengan nada menakutkan. Tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Pertunjukan yang bagus. Feng Gong, kamu akan mati. Mendengar ini, Pang Lei menjadi semakin marah. Dia menginjak kakinya dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, bergegas menuju Feng Gong. Saat ini, Pang Lei telah kehilangan akal sehatnya, yang membuat Feng Gong pusing. Namun, kekuatannya setara dengan Pang Lei, jadi tentu saja dia tidak takut berkelahi. Dia mendengus dingin dan melepaskan aura kuat tanpa menunjukkan kelemahan apapun, bersiap bertarung dengan Pang Lei. Penguasa kota guntur alam semesta Pang Lei benar-benar bertarung dengan Feng Gong secara langsung. Tampaknya luka Pang Tong tidak ringan. Kalau tidak, Pang Lei tidak akan begitu marah. Omong kosong, Pang Tong dalam kondisi hampir mati. Katamu lukanya tidak berat. Dengan temperamen Pang Lei yang berapi-api, wajar jika dia langsung pergi ke Feng Gong. Namun, menurutku lima penguasa di platform tinggi tidak akan membiarkan mereka berdua bertarung. Lagi pula, pertarungan pribadi dilarang di sini. Suara diskusi terdengar. Tatapan semua penguasa kota di empat alun-alun besar tertarik pada Pang Lei dan Feng Gong, dan mereka berkomentar dari waktu ke waktu. Benar saja, saat pertarungan antara Pang Lei dan Feng Gong hendak pecah, aura ganas tiba-tiba keluar dari platform tinggi. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menekan mereka berdua dengan keras, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Pertempuran untuk menara vitalitas adalah masalah hidup dan mati. Cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Ini sudah ditetapkan. Jika kalian berdua berani bertengkar seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara dalam Lu Nantian datang dari platform tinggi, penuh energi dan bertahan di udara. Saat suara itu menghilang, aura yang menyesatkan juga surut seperti air pasang. Pang Lei dan Feng Gong segera mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka tahu bahwa sekarang seharusnya ada peringatan dari Markis Lu Nantian. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, mereka mungkin akan dilenyapkan. Terima kasih atas saranmu, Markis Lu. Kami berdua tidak akan berani melakukan ini lagi. Keduanya dengan hormat membungku ke platform tinggi, dan kemudian saling menatap tajam sebelum kembali ke Earth State Plaza. Mengapa kalian berdua bersikap seolah-olah kalian adalah musuh Bebu Yutan? Karena Pang Tong tidak mati, itu berarti Feng Long seharusnya berbelas kasihan. Jika tidak, dengan kesenjangan besar antara alam kaisar tertinggi dan alam kaisar tertinggi setengah langkah, Pang Tong seharusnya tidak bisa keluar hidup-hidup. Cheng Han tersenyum tipis dan dengan cepat melangkah maju untuk bertindak sebagai mediator. Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka sedikit meredah. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka, jadi tidak perlu mempersulitnya. He he, Saudara Pang, biarkan aku menang. Tampaknya Thunder University Anda tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam Vitality Tower Battle tahun ini. Feng Gong tertawa sinis. Huff. Feng Gong, apakah kamu begitu yakin Kota Sembilan Nagamu akan menjadi pemenang terakhir? Perlu kalian ketahui bahwa Kota Sembilan Naga bukanlah satu-satunya tim di Pulau Batu Pasir saat ini. Ekspresi Pang Lei jelek, tetapi karena peraturan di sini, dia tidak berani bertindak dan menjawab dengan dingin. Oh. Mungkinkah Saudara Pang berpikir bahwa Kota Armor Rotan yang rendahan dapat mengalahkan Kota Sembilan Naga kita? Namun bukankah Saudara Pang mengatakan bahwa alasan Ratan Armor City mampu bertahan hingga saat ini adalah karena mereka tidak berani keluar begitu memasuki Pulau Batu Pasir? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Feng Gong mencibir. Hah. Pang Lei mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memang baru saja mengatakan itu, tetapi sekarang Feng Gong menggunakannya untuk menghancurkan kakinya sendiri, dia tiba-tiba terdiam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa kendali Pulau Batu Pasir adalah milik Kota Sembilan Naga. Dia tidak pernah peduli dengan Ratan Armor City. Satu-satunya alasan dia mengatakan itu tadi adalah karena dia tidak mau menerimanya. Suara mendesing. Sinar cahaya lain keluar dari pagoda Essence Key, yang segera menyebabkan keributan di antara kerumunan. Di platform tinggi, Lu nantian dengan tenang berkata, seberkas cahaya lain telah muncul. Tampaknya dua tim yang tersisa di Pulau Batu Pasir telah memutuskan hasilnya. Sinar cahaya ini seharusnya adalah tim dari Ratan Armor City. Untuk bisa bertahan hingga saat ini, tim Ratan Armor City benar-benar melebihi ekspektasi saya. Suanyuan Li mengelus janggut panjangnya dan berkata dengan puas. Dia awalnya bermaksud untuk mengambil Zua Wen sebagai muridnya, jadi tentu saja, dia berharap kinerja Zua Wen akan menjadi yang terbaik. Sekarang, tampaknya penampilan Zua Wen benar-benar memuaskannya. Tiga raksasa lainnya juga mengangguk. Sebagai orang-orang yang berdiri di puncak kabupaten mungkin, mereka tahu betul seberapa besar kesenjangan antara kota berpangkat rendah dan kota berpangkat tinggi. Selain itu, kota Sembilan Naga adalah eksistensi yang sangat kuat di antara kota-kota tingkat tinggi. Penghapusan Ratan Armor City pada saat-saat terakhir memang cukup menggerakkan mereka. Di empat alun-alun, penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya juga menatap sorotan cahaya. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar Ratan Armor City berada di dalam sorotan cahaya, mereka tetap menantikannya. Ini karena sangat jarang kota berperingkat rendah mampu bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, mereka semua ingin melihat seperti apa kejeniusan dari Ratan Armor City. Di antara mereka, yang paling santai adalah Fenggong. Di Pulau Batu Pasir, lawan terbesar Fenglong adalah tim dari Thunder University. Karena tim dari Thunder University telah tersingkir, hasil akhirnya tidak diragukan lagi adalah milik kota Sembilan Naga. Meski hatinya sudah yakin, Fenggong tetap memusatkan pandangannya pada pancaran cahaya. Dia juga ingin melihat seperti apa kejeniusan dari Ratan Armor City. Suara mendesing. Cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan sosok anggun perlahan muncul di dasar menara vitalitas. Itu adalah wanita anggun berbaju merah. Saat ini, wanita itu melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Setelah menemukan sekelilingnya, sedikit kepahitan muncul di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa dia telah tersingkir sepenuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tertuju pada wanita berbaju merah. Tatapan ini dipenuhi dengan sedikit keraguan. Mereka ingat bahwa dalam catatan di layar cahaya, hanya ada tiga orang di tim Ratan Armor City. Terlebih lagi, mereka seharusnya tiga laki-laki. Tatapan ini beralih ketirai cahaya di langit sambil membawa jejak keraguan. Segera, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Apalagi keheningan ini diiringi dengan suara orang yang menghirup udara dingin silih berganti. 419. Apa, bukan kota Tengjia yang tersingkir, tapi kota Sembilan Naga. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kota Tengjia adalah kota tingkat rendah? Kenapa kota Sembilan Naga tersingkir? Apa yang terjadi dengan pulau batu pasir? Ini sulit dipercaya. Dalam pertempuran Menara Origin Ki Tahun ini, kota tingkat rendah berhasil mengalahkan kota tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Keributan itu seperti longsoran salju, yang terus meningkat di alun-alun. Banyak penguasa kota yang mau tidak mau menggosok mata mereka dan melihat lagi ke layar cahaya di kejauhan, mengira mereka telah salah melihat. Namun setelah melihatnya beberapa kali, mereka akhirnya tidak meragukan hasil di layar terang tersebut. Bisa dibayangkan betapa hebatnya guncangan di hati mereka. Di platform tinggi, Lu Nantian dan empat tokoh lainnya menyipitkan mata ketika melihat hasilnya. Bahkan mereka tidak menyangka kota Tengjia akan maju. Kami masih meremehkan Suawan itu. Dia benar-benar mengalahkan tim kota Sembilan Naga. Sungguh menakjubkan. Lu Nantian menggelengkan kepalanya saat matanya bersinar. Haha. Pang Tong baru saja mengatakan bahwa Feng Long dari kota Sembilan Naga berhasil menerobos kemacetannya di Menara Vitalitas dan mencapai alam kaisar tertinggi. Untuk bisa mengalahkan Feng Long yang sudah berada di alam kaisar tertinggi, Suawan juga harus berada di alam kaisar tertinggi. Sungguh jenius. Anak ini baru berusia 18 tahun, bukan? Cek-cek. Suanyuan Li tidak menyembunyikan pujiannya. Hasil ini memang diluar ekspektasi semua orang. Bakat pemuda bernama Suawan ini memang luar biasa. Pantas saja saudara Lu dan saudara Suanyuan sangat memuji Suawan ini. Haha. Baru-baru ini, jadi Lady Starcourt saya membutuhkan beberapa murid laki-laki. Suawan ini sangat enak dipandang, jadi saya tidak akan sopan. Master of the Meteorite menutup mulutnya dan terkikik. Mendengar kata-kata Master of the Meteorite, ekspresi Lu Nantian dan Suanyuan Li sedikit berubah. Mereka tahu bahwa penampilan Suawan terlalu mempesona, sehingga Master of the Meteorite ingin ikut campur. Mereka tidak bisa tidak mengutuk mantan karena licik dan tidak tahu malu. Adik meteorit, kamu salah. Suawan itu pasti pria yang tampan. Dia mungkin lebih cocok untuk Markis Yongsheng kita. Kini, yang sedikit banci, juga berbicara. Dia mengedipkan mata pada Master of the Meteorite, menyebabkan ekspresi Master of the Meteorite menjadi gelap. Saudara Kin, kamu bahkan belum pernah melihat Suawan. Bagaimana kamu tahu bahwa Suawan adalah pria yang tampan? Menurutku, selama seseorang laki-laki, mereka akan memuja kekuatan. Semua orang di rumah Markis of Baicuan kami adalah pejuang pemberani dengan kekuatan besar. Suawan itu adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas. Saya khawatir dia paling cocok untuk rumah Baicuan kita. Markis Baicuan yang gemuk dan bulat, Su Chang, menyela dengan keras. Pada saat ini, lima tokoh terkemuka di platform tinggi agak tergerak oleh Suawan, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tim kota Sembilan Naga. Bahkan tim dari kota-kota berperingkat tinggi hanyalah bukan siapa-siapa di depan tim kota Sembilan Naga. Mereka sangat kuat. Selain itu, Feng Long telah maju ke alam kaisar tertinggi di Menara Yuanqi. Namun meski begitu, dia tetap tersingkir. Apa maksudnya ini? Artinya kota Tengjia yang masih berada di Pulau Batu Pasir masih lebih kuat dari kota Sembilan Naga. Pemimpin kota Tengjia, Suawan, bahkan lebih kuat dari Feng Long. Terlebih lagi, Suawan itu baru berusia sekitar 18 tahun. Dia masih sangat muda dan berasal dari kota berperingkat rendah. Selain itu, dia adalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi dengan kekuatan yang layak. Jenius seperti itu jarang terjadi bahkan di antara lima negara adidaya. Ini juga alasan mengapa kelima raja begitu tertarik pada Suawan. Baiklah, tidak perlu berdebat lagi. Bukan terserah kita untuk memutuskan kekuatan mana yang akan diikuti Suawan. Suawan itu yang akan memutuskan sendiri. Biarpun kamu bertengkar sampai patah kepala, dia belum tentu setuju sekarang. Lu nantian berkata dengan suara rendah. Saat kata-kata lu nantian keluar, orang-orang di platform tinggi berhenti berdebat. Bagaimanapun juga, lu nantian adalah yang terkuat di antara kelimanya, jadi mereka akan tetap memberinya wajah. Saudara lu benar, belum terlambat untuk membicarakannya setelah pertempuran memperebutkan Menara Vitalitas. Di bagian bawah Menara Vitalitas, Zouli, yang baru saja diteleportasi, dengan cepat merasakan tatapan banyak orang di sekitarnya. Hidung halusnya sedikit berkerut. Dia tidak suka perasaan ditatap, jadi dia dengan ringan menginjak tanah dan langsung terbang menuju pelasa panggung bumi. Bagaimana Zouli bisa diteleportasi? Bagaimana kota sembilan naga kita bisa dilenyapkan? Itu tidak mungkin. Di tengah alun-alun, pupil Feng Gong menyusut hingga seukuran jarum. Dia menatap Zouli dengan wajah penuh rasa tidak percaya dan bergumam dengan suara rendah. Cheng Han dan Pang Lei juga tercengang dengan hasil ini, namun keduanya dengan cepat kembali tenang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Batu Pasir, mereka tahu bahwa kota sembilan naga juga telah dilenyapkan. Selain itu, tampaknya di antara delapan orang dari kota sembilan naga, hanya Zouli yang meninggalkan menara vitalitas hidup-hidup. Feng Long, sebaliknya, kemungkinan besar sudah mati. Feng Gong, kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan. Kota sembilan naga Anda tidak jauh lebih baik dari kota alam semesta guntur kami. Bukankah kamu juga tersingkir? Pang Lei tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengejek Feng Gong dan mencibir. Kulit Feng Gong muram. Dia tidak menjawab Pang Lei. Dia hanya menatap lurus ke arah Zouli yang sedang menuju alun-alun. Dia ingin tahu apa yang terjadi di Pulau Batu Pasir. Suara mendesing. Menara asal ki tidak jauh dari pelaza panggung bumi, dan Zouli segera tiba di alun-alun. Matanya yang indah mengamati alun-alun, dan dia segera melihat Feng Gong di tengah alun-alun, yang wajahnya sangat suram. Sedikit menundukkan kepalanya, Zouli dengan ringan menginjak kehampaan dan perlahan tiba di depan Feng Gong. Tuan kota. Zouli, apa yang sedang terjadi? Mengapa kota sembilan naga kita dilenyapkan? Di mana Feng Long? Di mana yang lainnya? Menekan amarah di hatinya, Feng Gong bertanya dengan suara rendah. Di saat yang sama, Cheng Han dan Pang Lei, yang berdiri di samping Feng Gong, juga memandang Zouli dengan penuh minat. Mereka juga ingin mengetahui situasi di Pulau Batu Pasir. Meski hasilnya sudah ditetapkan, namun hasil tersebut sudah diluar ekspektasi mereka. Kota sembilan naga dan kota guntur alam semesta, yang awalnya paling optimis, justru tersingkir satu demi satu. Sebaliknya, ratan Armor City yang tidak mencolok bertahan hingga akhir. Awalnya Pang Lei dan yang lainnya bisa bertanya kepada Pang Tong, tapi luka Pang Tong terlalu serius. Setelah diteleportasi keluar dari Menara Vitalitas, dia pingsan, jadi sekarang mereka hanya bisa bertanya pada Zouli. Kakak Feng dan yang lainnya semuanya mati. Bibir Zouli penuh dengan senyuman pahit saat dia berkata dengan bibir gemetar. Ledakan. Mendengar ini, Feng Gong hanya merasa pikirannya kosong. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Kamu, apa yang kamu katakan? Lama, dia sudah mati. Bukankah Pang Tong mengatakan bahwa Long Air berhasil membuat terobosan di Menara Vitalitas? Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Tangan Feng Gong dengan erat menggenggam bahu Zouli saat dia meraum dengan mata merah. Zouli hanya merasakan sakit yang menusuk di bahunya. Alisnya yang panjang dan indah sedikit berkerut. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, seharusnya Zouan dari ratan Armor City yang membunuhnya. Zouan itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika kakak Feng menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia masih jauh dari tandingan Zouan itu. Zouan dari kota Sirah Rotan. Lelucon yang luar biasa, bagaimana bisa seorang penggarap dari kota tingkat rendah membunuh Feng Long? Zouli, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Menara asalki penuh dengan bahaya. Agaknya, Feng Long secara tidak sengaja masuk ke dalam jebakan dan kehilangan nyawanya, bukan? Cheng Han mengerutkan kening, tidak mempercayai kata-kata Zouli. Feng Long sangat kuat. Ketika dia berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah, kekuatannya sebanding dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi awal. Jika dia menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia akan langsung maju ke alam kaisar tertinggi pertengahan. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh seorang kultifator rilem kaisar tertinggi. Zouan itu hanyalah seorang kultifator dari kota tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Feng Long? Zouli menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia berkata, Kalian semua meremehkan Zouan itu. Orang itu hanyalah monster. Bakatnya tidak kalah dengan para jenius dari lima negara adidaya di ibu kota provinsi. Saat itu, Zouan hanya berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi dia sudah sebanding dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Bahkan jika kakak Feng menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia masih belum bisa menandingi Zouan itu. Kemudian, Zouan itu juga mengalami kesengsaraan surgawi di Pulau Batu Pasir. Kekuatannya meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Membunuh kami seperti menyembeli anjing baginya. Jika ketiga penguasa kota tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya pada Pang Tong. Pang Tong memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kekuatan Zouan. Orang itu sangat kuat. Apakah mungkin bagi seorang penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah untuk memiliki kecakapan bertarung dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi puncak? Aku khawatir bahkan jenius nomor satu dari keluarga Markiskin, Eleve Itao, tidak sekuat ketika dia berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah. Ketika ketiga penguasa kota mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika apa yang dikatakan Zouli benar, maka Zouan terlalu mengerikan. Apa yang dikatakan Zouli sangat mungkin terjadi. Zouan itu memang sangat kuat. Jika dia juga berhasil menembus alam kaisar tertinggi, kekuatannya hanya akan lebih besar daripada Fenglong. Suara lemah tiba-tiba terdengar. Kempat penguasa kota melihat ke arah sumber suara dan kebetulan melihat Pang Tong berwajah pucat ditopang oleh seseorang saat dia berjalan ke arah mereka. Sejak Pang Tong berkata demikian, Cheng Han dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka akhirnya mulai dengan hati-hati mengukur ratan Armor City. Di saat yang sama, mereka mulai merasa terkejut. Sejak kapan seorang jenius yang mengerikan muncul di kota tingkat rendah? Zouan dari Rotan Armor City, Ya, aku, Feng Gong, tidak akan melepaskannya begitu saja setelah membunuh orang-orang di kota sembilan naga milikku. Mata Feng Gong dingin saat dia diam-diam mengingat Zouan. Dia memutuskan bahwa setelah pertempuran Menara Vitalitas selesai, dia diam-diam akan menyingkirkan Zouan itu. Dia tidak akan membiarkan kematian Feng Long sia-sia. Dibandingkan dengan alun-alun tingkat bumi yang tak bernyawa, alun-alun tingkat fanas sangatlah ramai. Penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menatap tiga kata, kota Armor Rotan, dilayar dengan mata menyala-nyala. Mereka tahu bahwa kota tingkat rendah bernama Ratan Armor City ini telah berhasil maju ke Menara Vitalitas tingkat kedua. Seorang jenius dari kota tingkat rendah sebenarnya telah maju ke Menara Vitalitas tingkat kedua. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Sudah sangat, sangat lama sekali. Saya bahkan tidak ingat sudah berapa lama. Saya hanya ingat dahulu kala, seorang jenius dari kota tingkat rendah mengalahkan seorang jenius dari kota lain dan berhasil maju ke Menara Vitalitas tingkat kedua. Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi lagi hari ini, haha. Kota Zirah Rotan ini benar-benar membawa kehormatan bagi kami, kota-kota tingkat rendah. Untuk dapat menguasai pulau melonjak dari tim kota tingkat tinggi tidaklah mudah, namun kota Zirah Rotan telah melakukannya. Sungguh memuaskan. 420. Aku belum pernah mendengar tentang kota Zirah Rotan ini sebelumnya. Di antara tim dari Thunder University dan Nine Dragons City, yang keduanya merupakan kota maju yang kuat, tidak mudah untuk menguasai pulau batu pasir. Ratan Armor City benar-benar telah mengembangkan kejeniusan sejati. Semua penguasa kota dari kota-kota tingkat rendah di Mortal Plaza dengan penuh semangat melihat sekeliling alun-alun. Mereka sangat ingin melihat siapa penguasa kota Ratan Armor City. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak seorang jenius dari kota tingkat rendah berhasil maju ke Menara Vitalitas tingkat kedua. Teng. Gu Yu Etian, Liu Nanfeng, dan Qin Huo, yang sedang duduk bersama, tiba-tiba berdiri. Mereka menatap informasi di layar di langit, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta sama-sama tersingkir. Hanya ratan Armor City yang tidak tersingkir. Ini, apa aku berhalusinasi? Gu Yu Etian menggosok matanya dan bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang berbicara sambil tidur. Saudara Gu, ini bukan halusinasi. Ini nyata. Kota Armor Rotan Anda memperoleh kendali atas pulau Ascension terakhir, Pulau Batu Pasir. Terlebih lagi, itu adalah sebuah pulau dengan empat tim dari kota-kota tingkat tinggi. Ini sungguh menakjubkan. Liu Nanfeng berkata dengan penuh semangat. Bahkan Qin Hua yang pendiam dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Kota-kota tingkat rendah mereka adalah tingkat keberadaan terendah di kabupaten mungkin. Terlepas dari apakah itu kota tingkat menengah, tingkat tinggi, atau tingkat super, tidak satupun dari mereka yang pernah menganggap serius kota tingkat rendah karena mereka semua percaya bahwa kota tingkat rendah itu sangat rendah sehingga hampir bisa diabaikan. Namun, hari ini berbeda. Ratan Armor City, yang juga merupakan kota tingkat rendah, telah melakukannya. Hal ini telah melakukan sesuatu yang belum tentu dapat dilakukan oleh banyak kota tingkat menengah dan tinggi. Selain itu, kota ini telah menyingkirkan kota alam semesta guntur dan kota sembilan naga, yang berada di peringkat tiga teratas di antara kota-kota tingkat tinggi. Harus dikatakan bahwa prestasi ini telah membawa kehormatan bagi kota-kota tingkat rendah mereka. Gu Yuetian menepuk pipinya dan menyadari bahwa ini nyata. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Liu Nanfeng tersenyum dan berkata, sepertinya alasan mengapa Fin Armor City dapat mencapai seperti sekarang ini adalah karena teman kecil Zwa Wen. Seperti yang diharapkan, teman muda Zwa Wen tidaklah sederhana. Seorang kultifator biasa tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator yang mampu mencapai alam kaisar tertinggi sendirian. Setelah Pang Tong berteleportasi keluar dari menara, dia mengatakan bahwa Feng Long dari kota sembilan naga telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Pada akhirnya, kota sembilan nagalah yang tersingkir. Saya khawatir teman kecil Zwa Wen itu telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Keterampilan observasi Qin Huo jelas jauh lebih tajam dibandingkan dua lainnya. Berdasarkan perkataan Pang Tong dan hasil akhirnya, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Zwa Wen telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Saudara Qin Huo benar. Bakat teman kecil Zwa Wen sudah luar biasa, dan energi di dalam menara jauh lebih padat daripada di luar. Dengan bakat teman kecil Zwa Wen, sangat normal baginya untuk menerobos menara. Saudara Kugu, sepertinya Fin Armor Citymu akan melambung tinggi. Anda harus tahu bahwa kota dengan penggarap alam kaisar tertinggi pada dasarnya adalah kota kelas atas. Izinkan saya memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu, Saudara Gu. Ekspresi Liu Nanfeng menjadi lebih bersemangat ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa dengan seorang jenius yang luar biasa seperti Zwa Wen di Fin Armor City, hanya masalah waktu sebelum kota itu berkembang menjadi kota kelas atas. Saudara Liu, kamu menyanjungku. Tidak mudah membangun kota kelas atas. Meskipun kata-kata Gu Yu Etian sederhana, senyuman di wajahnya mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Zwa Wen. Dia tahu jika bukan karena Zwa Wen, Fin Armor City tidak lebih dari umpan meriam di menara. Ketika hasil akhir Pulau Batu Pasir keluar, Lunan Tian melambaikan lengan bajunya. Layar di udara berkedip dan garis informasi yang mempesona muncul. Inilah nama-nama kota yang berhasil mencapai lantai dua menara. Ada hampir 100 kota super, dan semuanya berhasil mencapai lantai dua. 99% dari kota-kota yang tersisa adalah kota kelas atas, dan hanya terdapat selusin kota kelas menengah. Kota-kota kelas menengah ini tidak menemukan kota-kota kelas atas yang kuat di lantai pertama. Beberapa pulau tempat mereka berada bahkan tidak memiliki tim kota kelas atas. Dalam pertarungan memperebutkan menara ini, hanya satu kota kelas rendah yang berhasil mencapai lantai dua, dan itu adalah Fin Armor City. Dapat dikatakan bahwa kota kelas bawah seperti Fin Armor City agak mempesona dan tidak konvensional di antara banyak kota super dan kelas atas. Lantai pertama menara telah berakhir. Hasilnya semua ada di layar cahaya. Tim-tim ini berhasil mencapai lantai dua di antara ratusan ribu pasukan yang bersaing. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keberuntungan dan kekuatan. Suara lunantian kuat, dan bergema di sekitar menara di bawah penguatan Yuanqi. Di Alun-Alun, penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya menatap informasi di layar cahaya dengan mata menyala-nyala. Untuk dapat menonjol dari ratusan ribu pasukan, seribu tim bukanlah orang yang mudah menyerah. Agaknya, persaingan di lantai dua menara ini akan lebih ketat dan seru dibandingkan lantai satu. Pertarungan tahun ini untuk memperebutkan menara mungkin jauh lebih makmur dari sebelumnya. Tidak hanya lebih banyak tim kota kelas menengah yang mencapai lantai dua, tapi bahkan ada tim kota kelas bawah yang tiba-tiba berhasil mencapai lantai dua. Saya benar-benar harus mengatakan bahwa kualitas pertarungan menara tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah berapa lantai yang bisa dicapai Fin Armor City. Ini adalah kota kelas bawah pertama yang berhasil mencapai lantai dua sejak awal pertarungan memperebutkan menara. Saya sangat penasaran dengan tim ini. Kau terlalu banyak berpikir, bukan? Lantai dua menara ini bahkan lebih keras. Konon dari seribu tim yang masuk ke lantai dua, hanya seratus tim yang berhasil mencapai lantai tiga. 90 persen sisanya pada dasarnya tersingkir. Bisa dibilang lantai dua bahkan lebih kejam dari lantai pertama. Mendesis, tingkat eliminasinya sangat tinggi. Kota Super, lima faksi utama di ibu kota prefektur, dan beberapa kekuatan yang sangat kuat, saya khawatir sudah ada lebih dari seratus tim. Dengan persaingan yang begitu ketat, saya khawatir bahkan kota-kota kelas atas yang terkuat pun akan merasa sangat sulit untuk lolos. Fin Armor City memang lumayan, tapi masih sesulit naik ke lantai tiga. Di Alun-Alun, banyak tim yang tersingkir tidak segera meninggalkan Alun-Alun. Sebaliknya, mereka berdiri di Alun-Alun dengan semangat tinggi dan mengamati informasi di layar cahaya. Pertarungan memperebutkan menara adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam seratus tahun. Tentu saja mereka tidak akan pergi begitu cepat. Tentu saja, mereka ingin melihat dengan baik para jenius pertempuran menara tahun ini. Karena Fin Armor City adalah kota kelas rendah pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai lantai dua menara, dapat dikatakan bahwa kota ini sangat populer di Alun-Alun. Banyak orang yang mau tidak mau membawa topik pembicaraan ke Fin Armor City. Benar saja, emas bersinar dimanapun ia berada. Meskipun teman kecil Zwaon hanya memimpin tim dari kota kelas bawah, dia masih bisa dengan lancar mencapai lantai dua menara. Orang tua ini salah menilai saat itu. Saya pikir teman kecil Zwaon akan kesulitan mencapai apapun di menara dengan fondasi yang menyedihkan dari Fin Armor City. Di Sky Plaza, penguasa kota Broken Rock City, Ouyang Yuntu, menatap lurus ke layar cahaya sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Zwaon kecil itu sungguh tak terduga. Bahkan lelaki tua ini terkadang kesulitan melihat kedalaman dirinya. He he, sebenarnya, sejak awal, lelaki tua ini merasa Zwaon pasti akan memiliki performa yang sangat bagus dalam pertarungan memperebutkan menara. Sekarang, hasil ini menunjukkan bahwa penilaian orang tua ini benar. Kiyu Chou sedang dalam suasana hati yang baik saat dia tertawa keras. Saat itu, Kiyu Chou sangat mengagumi Zwaon dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantu Zwaon berkali-kali. Justru karena bakat Zwaon yang menakutkan. Sayang sekali, jika Zwaon berasal dari kota Broken Rock kita, itu bagus sekali. Mungkin kota Broken Rock kita bisa memupuk seorang jenius yang tidak lebih lemah dari lima negara adidaya. Ouyang Yuntu berkata dengan sedikit penyesalan. Bakat Zwaon membuatnya sangat iri. Jika dia lahir di kota Broken Rock, sebagai penguasa kota, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk membina seorang jenius yang sebanding dengan generasi muda lima negara adidaya. Namun, ini hanyalah angan-angannya saja. Yuntu, tidak ada yang bisa dipaksakan. Jika Zwaon kecil ini terus berkembang seperti ini, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di Kekaisaran Kingsuan di masa depan. Membangun hubungan baik dengannya sekarang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kota Broken Rock kita di masa depan. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Lagi pula, teman kecil Zwaon adalah anggota arcane guild kota Broken Rock kita. Omong-omong, dia juga anggota dari Broken Rock City kami. Ouyang Yuntu berkata dengan sedikit mengerutkan bibir. Di platform yang tinggi, Lunantian menegakkan punggungnya dan melangkah maju. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah dan berkata dengan keras, sejak tingkat pertama Menara Vitalitas telah berakhir, tingkat kedua akan segera dimulai. Perwakilan dari seribu kota yang sudah maju, silakan melangkah maju. Setelah Lunantian selesai berbicara, semua orang di Heaven Stage Plaza berubah menjadi bayangan dan dengan rapi naik ke platform tinggi. Jelas sekali, semua tim dari kota super telah berhasil melaju. Ada cukup banyak orang di Earth Stage Plaza juga. Sekitar setengah dari orang-orang telah mencapai platform tinggi. Adapun Feng Gong dari kota Sembilan Naga dan Panglei dari kota Guntur Alam Semesta, mereka hanya bisa meringis saat menyaksikan penguasa kota berjalan melewati mereka. Bahkan ada lebih sedikit orang di Mortal Stage Plaza, hanya sekitar selusin angka. Namun, selusin sosok ini seperti bintang yang mengelilingi bulan. Di bawah tatapan hormat dan iri dari banyak penguasa kota tingkat menengah di Mortal Stage Plaza, mereka perlahan-lahan naik ke platform tinggi. Lagipula, selusin kota tingkat menengah ini mampu maju ke Menara Vitalitas Tingkat Kedua, yang dapat dianggap mendapatkan wajah bagi kota-kota tingkat menengah mereka. Terakhir, ada Mortal Stage Plaza. Di antara empat alun-alun utama, tidak ada keraguan bahwa Plaza Panggung Fana memiliki jumlah orang terbanyak. Sekilas, ada lebih dari seratus ribu orang yang memadati alun-alun. Saat ini, dengan begitu banyak alun-alun, seharusnya sangat bising, tapi saat ini, suasananya sangat sunyi. Keadaannya sangat sunyi. Setiap orang secara otomatis membuka jalan. Mereka semua ingin melihat seperti apa rupa penguasa kota Ratan Armor City. Bahkan penguasa kota dari tiga alun-alun lainnya mau tidak mau memfokuskan pandangan mereka pada Mortal Stage Plaza. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan minat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.